Kelana Buana Jilid 22. Ternyata buntalan kain merah itu berisi lingcian, panah mandat, merupakan panah yang sering digunakan oleh Xiao Chuan dan Leng Tiat Jiao, dua pimpinan tertinggi dari pasukan Laskar Gerilia di Xiao Kim Chuan, dulu Ong Tiantong pernah mengantar barang di daerah Su Chuan, begitu melihat panah itu pasti dia kenal siapa pemiliknya. Tapi sekarang Nye Obo hadir di hadapan mereka, sudah tentu Benggo Ancao tidak mengijankan Ong Giu membuka buntalan merah itu, memperlihatkan panah kepada umum. Ong Giu adalah murid tertua Ong Tiantong, kepandayan silatnya sebetulnya tidak lemah, tak nyana dengan gampang Benggo Ancao berhasil merebut barang dari tangannya, keruan kaget dan gusar pula, katanya dingin, jadi kalian sengaja datang hendak mempermainkan orang? Leng Tiat Jiao cukup cerdik dan cermat, semula ia pun tertegun, lalu dilihatnya Benggo Ancao dan Nye Obo sama-sama berubah air muka, ia lantas tahu bahwa tamu di hadapannya ini tentu kurang beres, segera ia menimbrung, harap saudara Ong jangan salah paham, Kalau toh saudara Ong merasa kartu nama ini kurang hormat, biarlah kami menyediakan kado yang lain saja. Memang Leng Tiat Jiao berdua tidak membawa kado, bahwa dia mengatakan kado lain itu berarti mereka harus keluar membelinya dulu. Ong Giu berpikir, kalau toh mereka tahu diri dan mundur teratur, biarlah mereka pergi saja, Ong Giu menyangka mereka kenal Nye Obo, karena gentar akan nama besar Nye Obo, mereka tahu gelagat dan mengundurkan diri. Nye Obo segera tampil ke depan, katanya, saudara sudah berada di sini, kenapa harus pergi? Mari kita berkenalan. Kiranya melihat rumen muka Beng Go Ancao berubah, diam-diam Nye Obo sudah curiga, maka ia mencari alasan hendak menjajal kepandayan Beng Go Ancao, beberapa kali ia pernah bergebrak dengan Beng Go Ancao, sekali jajalan tasda akan tahu apakah betul orang ini adalah Beng Go Ancao. Leng Tiat Jiao maju selangkah, katanya sambil mengulur tangan. Baik, mari kita berkenalan. Nye Obo tidak langsung ajak Beng Go Ancao berkenalan, untuk mundur tidak mungkin lagi, terpaksa ia berjabatan tangan dengan Leng Tiat Jiao. Begitu kedua tangan saling genggam, Nye Obo diam-diam kerahkan kekuatan Kim Kong Liok yang Jiu kebanggaannya maksudnya hendak bikin Leng Tiat Jiao mendapat malu di muka umum, tak nyana begitu lewekangnya dikerahkan, seketika membanjir keluar seperti hanyut ke dalam lautan tanpa bekas, sedikitpun ia tidak berhasil menjajaki sampai di mana taraf kepandayan orang. Karena kaget Nye Obo lekas menarik tangan. Leng Tiat Jiao tidak bikin susah orang, ia pun lepas tangan, katanya tertawa lebar, jadi Tuan adalah Nye Obo busu dari Shok Chiu. Nye Obo tidak berhasil merabah kepandayan orang, sebaliknya Leng Tiat Jiao tahu asal lusul dirinya, keruan semakin mencelos hatinya, katanya, tidak berani, siapakah Tuan ini? Ah, aduh, aduh! Leng Tiat Jiao tertawa dingin, ujarnya, aku orang gunung dari kalangan janggal anjing, mana dapat dibanding Nye Obo busu yang terkenal di bulim, tidak perlulah ku sebut nama ku yang rendah, sembari bicara matanya menatap tajam kepada Nye Obo. Dilihat Nye Obo berdiri bergetar, keringat dingin membanjir di atas jidatnya, gigi pun gemer tak kencang. Ternyata lue kang yang dikerahkan Leng Tiat Jiao membawa gelombang susulan yang bertenaga luar biasa, baru sekarang kekuatan remasan tangannya kumat di dalam badan orang. Bun Seng Leong terperanjat, lekasia berteriak, suhu kenapa kau lekasia maju hendak memayang gurunya. Diluar tahunya, Nye Obo sedang mengerahkan hawa murni untuk memunahkan sisa tenaga lawan yang mengeram dalam badannya, baru saja kedua tangan Bun Seng Leong menyentuh kulit badan Nye Obo, seketika ia tergetar mencelat dan roboh terjengkang. Melihat Bun Seng Leong terbanting roboh, Ong Giu tidak berani menariknya bangun, segera ia mengulurkan pedangnya bersama sarungnya ke depan orang, Bun Seng Leong mencelat bangun sambil menangkap ujung pedangnya, matanya melotot gusar ke arah Leng Tiat Jiao. Leng Tiat Jiao tertawa geli, ujarnya, buat apa kau melotot kepadaku? Gurumu sendiri yang membanting kau, peduli apa dengan aku? Betapapun Nye Obo seorang persilatan yang punya lewekang yang tangguh, tiga kali ia salurkan hawa murninya berputar dalam badannya, darah sudah berjalan normal kembali, rasa sesak dan mual birongga dadanya seketika sirna. Demi menjaga nama dan gengsi, meski kena dirugikan mentah-mentah, namun ia tidak berani sesumbar, terpaksa tertawa getir, katanya, hebat benar kepandayan cuan ini. Nye Obo su, apa yang kau katakan aku tidak mengerti? Aku hanya bisa bunuh hanjing jagal babi, punya kepandayan apa segala? Di saat situasi serba kaku dan kikuk, untunglah dari luar ada orang berseru melapor, tamu datang tampak sepasang suami istri pertengahan umur beranjak masuk. Ternyata Chiyok Heng dan Xiang Cheng suami istri dari Hou Xiangpei. Chiyok Heng pernah bertemu muka dengan Nye Obo di Taisan Tempo hari, melihat keadaan orang yang serbaru nyam itu, dilihatnya muridnya pun sedang melotot gusar kepada laki-laki kekar, keruan ia heran dan tak habis mengerti. Lekas ia maju dan menyapa, Nye Obo su, kau pun sudah datang di sini, tadi. Tiada apa-apa, silakan duduk segera Ong Giu menyela bicara. Sengaja ia tidak hiraukan Leng dan Beng berdua, tujuannya supaya orang tahu diri dan lekas mengundurkan diri. Leng Tiat Jiao berpikir, tanpa sebab dan tujuan pasti Nye Obo tidak akan datang memberi selamat tulang tahun kepada Ong Tiantong, mungkin ada anjing alap-palap yang mengikuti di belakangnya, segera ia berdiri ke depan dan hendak pamitan. Tak nyana baru saja ia hendak membuka mulut, terdengar pula seseorang berseru di ambang pintu, lopangcu telah tiba. Kaget dan senang pula Leng Tiat Jiao, lekas ia telan kembali kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya, ia mundur kembali ke tempat semula. Dilihatnya seorang laki-laki berperawakan tinggi kasar melangkah lebar ke dalam pintu, begitu melangkah masuk suaranya yang serah keras itu lantas berkemandang, orang silo datang menyampaikan selamat tulang tahun kepada sahabat karib. M, Ong Giu, mana gurumu? Lekas suruh gurumu keluar menerima persembahanku. Pendatang ini bukan lain adalah hei soap pangpangcu lo kimau yang hendak diajak berunding oleh Leng Tiat Jiao. Ong Giu menjawab, harap lo pangcu suka tunggu sebentar, suhu ada sedikit urusan. Sebentar biar aku masuk memberi laporan. Bertaut alis lo kimau, katanya, bukan aku tidak tahu aturan, mendesak gurumu untuk keluar menemui aku. Soalnya aku pun ada urusan penting, mungkin tidak bisa minum arak perjamuan gurumu. Adakah urusan yang terlalu penting melibat gurumu? Semula Leng Tiat Jiao hendak mengundurkan diri, mendengar kata-kata lo kimau ini, segera ia urungkan niatnya. Ong Giu serba susah, katanya, aku pun tidak tahu ada urusan apa. Lo pangcu, kalaukah segera hendak pergi, silakan duduk sebentar, biar aku masuk laporan kepada suhu kebetulan ji sutenya Hosyu dan si sutenya tengting berjalan masuk bersama. Hosyu adalah seorang berangasan, waktu tiba diundakan batu, lantas dia bertanya kepada seorang penjaga pintu, tamu galak itu sudah pergi belum penjaga pintu itu lekas mendesiskan mulut, barulah Hosyu maklum sambil manggut dan tidak bertanya lebih lanjut. Walau pertanyaannya tidak begitu keras, tapi orang-orang di dalam ruang tamu adalah tokoh-tokoh silat yang punya dasar latihan lewekang tinggi, semua mendengar jelas. Loki mau heran dan curiga, pikirnya, tamu galak yang dimaksud bukan aku kiranya serta merta pandangannya lantas ditujukan ke arah ini obok, pikirnya, melihat keadaan dan sikapnya, lewekang laki-laki pertengahan umur ini agaknya cukup lihai, mungkinkah dia? Sute, kebetulan kalian sudah datang, bantulah menemani para tamu, Onggyu segera berkata. M, Lopangcu, inilah N.I.O. Busu dari Shokchiu. Buntoako ini adalah seorang kerabat dari Piau Kiyokami, dia pun murid terbesar dari N.I.O. Busu, ia hanya memperkenalkan N.I.O. Bok berdua, sengaja bersikap dingin dan tidak ambil peduli kepada Leng dan Beng, secara diam-diam ia mau berkata bahwa tamu galak bukanlah N.I.O. Bok berdua. N.I.O. Bok segera tampil ke depan, Lopangcu, selamat bertemu, selamat bertemu. Lokimowu berkata, nama besar N.I.O. Busu sudah lama ku kenal, mereka lantas berjabatan tangan, seketika Lokimowu merasakan sesuatu yang ganjil, katanya apakah N.I.O. Heng barusan adul wakang dengan seseorang? N.I.O. Bok tertawa getir, sahutnya, adul wakang sih tidak, cuma barusan aku mencoba kepandayan dengan saudara tamu ini. Sorot Metelokimowu beralih kepada Leng Tiat Jiao dan Beng Go Ancao, katanya, kedua sahabat ini adalah. Kedua sahabat ini tidak mau memperkenalkan diri, mereka sudah datang setengah jam yang lalu, minta bertemu dengan Suhau, namun sayang mereka tidak sudi memperkenalkan diri, Lekasonggyu menjelaskan. Oh, kiranya tokoh-tokoh koson, maaf aku tidak tahu diri, aku orang Shiloh ingin berkenalan. Kawan, mari kita berkenalan. Leng Tiat Jiao bergelak tertawa, ujarnya, Lopangcu, kau sudah tidak kenal kepadaku lagi? Wajah Leng Tiat Jiao sudah dirias dan menyamar, namun suaranya tetap semula, tapi urusan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sesaat Lokimowu tidak mengingatnya, cuma. Ia rasa suara orang seperti sudah dikenalnya. Tapi ia tetap ulurkan tangannya, katanya, oh, maaf akan mataku yang sudah lamur ini, aku tidak kenal saudara lagi, dimanakah kita pernah bertemu? Leng Tiat Jiao ulur tangan berjabatan, diam-diam ia salurkan hawa murninya, memunahkan tenaga dalam orang yang memberondong tiba, namun tidak balas menyerang. Keruan Lokimowu melengah kaget, serunya, kau, kau adalah. 20 tahun yang lalu, ujar Leng Tiat Jiao, siyaute pernah bertemu dengan Lopangcu di Hapkiang. Tapi waktu itu ada 7-8 orang yang hadir, kejadian sudah berselang sekian lamanya, tidak heran kalau Lopangcu tidak ingat lagi. 20 tahun yang lalu Lokimowu baru saja keluar kandang dan mengembara, di Hapkiang dia mengalami seragapan dari 7 orang musuh tangguhnya, kebetulan Leng Tiat Jiao berhasil menolong jiwanya, Leng Tiat Jiao menyinggung kejadian lama, sudah tentu Lokimowu lantas paham dan tahu. Kaget dan senang pula Lokimowu, pikirnya, dia sudah menjadi pimpinan tertinggi dari Laskar Gerilia di Siaokimjuan, untuk urusan apa dia muncul di sini. Tapi aku tidak boleh membongkar asal-usulnya di tempat ini. Nyeobok segera maju mendekat, katanya, oh, jadi kalian adalah sahabat lama. Ya, aku pun tidak mengira bakal bertemu sahabat lama di tempat ini. Tioto Ako, apakah sengaja datang hendak menyampaikan selamat tulang tahun kepada Ong Lopi Yautau? Kalau Toh berada di Yang Chiu, kenapa tidak memberi kabar dulu kepada Kulokimowu berwatak berangasan, namun ia cukup cerdik dan cermat, senaknya saja ia pura-pura. Memberi nama palsu kepada Leng Tiat Jiao. Maklumlah orang yang sileng amat jarang, ilmu silak Leng Tiat Jiao pun sedemikian tinggi, kalau dia langsung memanggil Leng Toh Ako, mungkin Nyeobok akan segera tahu siapa dia sebenarnya. Ong Gil menjadi rikuh, katanya, kiranya kalian adalah sahabat lama, itulah lebih baik. Tio Sian Sing, tidak perlukah siapkan kado lain lagi, biarlah kulaporkan kepada Suhu. Begitu Ong Gil mengundurkan diri, Lokimowu lantas berkata, Tioto Ako, aku tidak tahu bila kau pun bersahabat baik dengan Ong Lopi Yautau, sayang aku tidak bisa mengiringi kau makan minum di sini. Leng Tiat Jiao maklumi kata-kata orang, sahutnya, aku datang secara kebetulan saja, sebetulnya mana berani aku menjajarkan diri bersahabat dengan Ong Lopi Yautau, tadi mereka toh tidak mau melaporkan kedatanganku. Ji Sute Ong Gil, Ho Siu segera maju mohon maaf, tadi hanyalah salah paham saja, harap Tio Sian Sing tidak berkecil hati. Leng Tiat Jiao tertawa, ujarnya, kalian tidak mati aku si tamu galak ini, aku sudah berterima kasih. Gurumu sedang punya urusan, aku pun datang karena kagum akan nama besarnya, kini aku sudah berada di sini, anggap sebagai pelimpahan rasa kagumku, tidak perlu bikin susah gurumu untuk menemui kami. Kami mohon diri saja. Lebih baik kalau tamu-tamu galak ini pergi, demikian batin Ho Siu, namun ia pura-pura menahan dengan bujukan kata-kata halus, namun toh ia mengiringi tamu-tamunya keluar. Taknyana Lokimowu segera ikut berkata, holote, aku pun hendak pergi, dihadapan gurumu, sampaikan permohonan maafku. Keruan Ho Siu terperanjat, katanya, Ong Su Heng sudah memberi laporan kepada Su Hu, Lopang Chu, betapapun repot urusanmu, kiranya tidak menjadi halangan kau menunggunya sebentar. Besok aku bisa datang lagi, hari ini aku harus menemani sahabat lamaku ini, demikian ujar Lokimowu tertawa. Lokimowu beranjak keluar bersama Leng dan Beng, Ho Siu tidak berani menghalangi, namun Dambiang timbul rasa curiga N.Y.O. Bok. Pikirnya, satu di antara kedua tamu itu pasti bengkoan cowadanya. Kenapa Lokimowu segera hendak membawa mereka pergi? Dalam hal ini tentu ada latar belakangnya, cepat ia memburu maju dan berteriak, saudara-saudara harap tunggu sebentar. Leng Tiat Jiao belum lagi sampai di luar pintu, katanya dingin sambil berpaling, apakah N.Y.O. Busu masih ingin jajal kepandayan dengan aku? Merah muka N.Y.O. Bok, kalian mau pergi begini saja. Ong Tiao tahu mungkin bisa menyalahkan aku berbuat dosa terhadap para tamunya. Lokimowu mendengu sekali, N.Y.O. Busu, bicara sesungguhnya, memangkah sendiri yang banyak hati? Akulah yang membawa kedua teman ini pergi, tiada sangkut pautnya dengan kau. Sambil bicara Leng Tiat Jiao, Beng Goan Chow dan Lokimowu sudah keluar dari ruang tamu itu, namun N.Y.O. Bok tetap mengikuti di belakang mereka. Kebetulan pada saat itu, dari luar ada dua tamu mendatangi. Orang tua yang berjalan di depan melihat keadaan yang rada ganjil ini, lantas ia tahu gelagat tidak menguntungkan, segera ia bersuara, N.Y.O. Busu, bukankah kakak sudah berjanji hendak memberi selamat tulang tahun kepada Ong Lop Yautau bersama, kenapa begini cepat sudah hendak pergi? Begitu melihat kedatangan kedua orang ini, girang N.Y.O. Bok seperti ketiban rejeki nomplok, sahutnya, aku wakili tuan rumah menahan para tamu ini, para sahabat ini berkukuh hendak pergi, aku khawatir tidak bisa memberi penjelasan di hadapan Ong Lop Yautau. Ternyata kedua pendatang ini bukan lain adalah Chong Sin Leong dan Ciok Tioki yang baru saja melarikan diri dari Sukongse. Kebetulan pula murid tertua Ong Tiantong, Ong Giu, tersipu-sipu berlari keluar, teriaknya, Lopang Cu, Suhu suruh aku mohon maaf kepada kau, bagaimana juga harap Kasudi menunggu sebentar, segera beliau akan keluar. Ciok Tioki beranjak maju, katanya, oh, cuan ini adalah baru sekarang Ong Giu melihat jelas kedua tamu barunya ini, keruan kagetnya bukan kepalang, batinnya, kenapa wakil komandan Gilim Kun pun datang juga terpaksa dengan mengeraskan kepala ia tampil ke depan, sambutnya, Ciok Taijin juga datang, maaf kami tidak menyambut semestinya. Inilah Lopang Cu dari Hei Soapang, Lopang Cu inilah Ciok Taijin dari Gilim Kun. Ciok Tioki belum mengenali Benggo Ancao, dan Leng Tiat Jiao, ia sangka kedua orang ini hanyalah Tobak dari Hei Soapang. Pikirnya, Nye Obok berulang kali memberi kedipan matuk kepadaku, pastilah Lokimau ini kurang beres, dia minta supaya aku menahannya, segera ia bergelak tertawa, katanya, sudah lama ku dengar nama besar Pang Cu, kebetulan bisa bertemu di sini. Cuan rumah hendak menahan tamu agung, aku pun mengharap bisa berkenalan dengan Lopang Cu. Dulu Chong Sin Leong pernah bertemu sekali dengan Lokimau, segera ia menimbrung bicara, Lopang Cu, kebetulan bisa berkumpul di sini, mana boleh kau pergi begini saja. Mari, mari, kita ngobrol saja di dalam, mulut bicara, sementara tangannya tahu-tahu sudah menarik tangan Lokimau dengan jurus Kim Najiu Hoat. Tapi bagi orang lain, kelihatannya mereka tarik-menarik tangan sebagai kawan lama. Lue Kang Chong Sin Leong mengutamakan tenaga lunak, Lokimau ukerahkan tenaga hendak berontak, namun terasa badannya seperti dibungkus oleh segulung kapuk yang empuk, ternyata tak berhasil ia membebaskan diri. N. Y. O. Bok berkata, Tio To Aku ini adalah sahabat lama Lopang Cu. Siapa nama besar kawan ini aku belum sempat menanyakan. Dengan tawar Bengko Ancao berkata, Aku orang rendah dari gunung, mana berani berkenalan dengan tuan-tuan besar, kali ini suaranya dia ubah. Dalam waktu dekat Siok Tioki masih belum tahu siapa dia sebenarnya, namun rasa curiga N. Y. O. Bok semakin tebal. Siok Tioki tertawa terbahak-bahak, Kalau toh sama-sama sahabat baik, marilah kita masuk bersama. Aku orang Siok Tioki paling suka berkenalan dengan orang-orang gagah, saudara ini, ku harap kau tidak berkata begitu merendah diri. Lekas Bengko Ancao melangkah lebar ke depan, sebenarnya Siok Tioki hendak menarik tangannya, mencoba kepandayan orang, perbuatan Bengko Ancao ini keruan membuat sikap Siok Tioki kikuk dan runyam. Dalam hati diam-diam ia mengumpat caciakan kekurang ajaran orang. Bengko Ancao tahu dirinya sudah pernah berkelahi melawan Chong Sin Leong, Siok Tioki dan N. Y. O. Bok, demi urusan besar, betapapun ia tidak boleh membongkar asal-usul diri sendiri. Kalau toh sudah tidak bisa pergi, terpaksa ia menurut saja balik ke dalam. Sebaliknya Leng Tiat Jiao membatin, aku tidak boleh membiarkan Lokimau kena dipermainkan, segera ia melangkah maju dua langkah, katanya, Cuan Rumah begitu simpatik, terpaksa biar kami pergi setelah bertemu dengan Cuan Rumah. Di saat bicara tangannya sudah menggenggam tangan kiri Lokimau, di sebelah kanan Lokimau adalah Chong Sin Leong, sebelah kiri adalah Leng Tiat Jiao. Mereka jalan berjajar memasuki ruang tamu. Semula Chong Sin Leong menggenggam tangan kanan Lokimau, mendadak segulung tenaga besar yang kuat dan keras menerjang ke telapak tangannya, tenaga dalamnya memang mengutamakan kelunakan, meski lunak dapat menundukan kekerasan, tapi harus dinilai, bagaimana perbandingan kekuatan kedua pihak. Lue Kang Chong Sin Leong kira-kira setanding dengan Leng Tiat Jiao, ditambah kekuatan Lokimau sendiri, sudah tentu ia tidak kuasa bertahan diri. Seketika ia rasakan telapak tangannya panas seperti dibakar, tanpa terasa lekas ia lepaskan genggaman tangannya. Ternyata Leng Tiat Jiao sudah mengembangkan ilmu tingkat tinggi yang dinamakan Kek San Tagu, dari balik gunung memukul kerbau. Sebetulnya meski Lokimau kena teringkus oleh Chong Sin Leong secara halus, Chong Sin Leong tidak akan berani melukainya. Khuatir temannya itu kena dirugikan, karena demonstrasi kekuatan lewakangnya ini, terpaksa Leng Tiat Jiao harus buka kedoknya sendiri. Cuma Ciok dan Chong masih belum tahun asal-usulnya, namun sudah tahu bahwa orang punya kepandayan yang hebat. Chong Sin Leong kaget, pikirnya, kepandayan orang ini jauh lebih tinggi dari Lokimau, siapakah dia? Ciok Tioki lebih seksama, pikirnya, orang ini jelas bukan tahu bahwa, tak heran. Nyeobok amat serius supaya aku bantu. Menahan mereka, mungkinkah diakakap gede yang sedang kami buru? Rombongan mereka kembali masuk ke dalam ruang perjamuan. Ciok Heng suami istri melihat Chong Sin Leong datang berteman Ciok Tioki, seketika berubah air muka mereka, namun mereka sengaja bersikap acuh-ta'acuh. Sebaliknya Chong Sin Leong sengaja hendak berolok-olok, tanyanya, mana budak Limbu Siang itu? Apakah pihak Ho Siang Pei hanya kalian berdua saja yang datang? Ciok Heng menjengek dingin, urusan Ho Siang Pei orang luar tidak perlu tahu. Kau ini siapa berani bermulut kotor terhadap Ciang Bunjin kami? Keruan Chong Sin Leong berjingkrak gusar, serunya, Ho Siang Cicu akulah yang tertua, kalian tidak pandang orang yang lebih tua, hukuman apa atas dosa kalian? Kau tetua dari golongan mana? Ho Siang Pei kami tiada kurcaci macam kau ini. Para murid Tong Tiantong lekas tampil memisah dan membujuk, kata Ong Gyu bersama Ho Siu, para Ciampu sukalah memberi sedikit muka kepada Su Hu. Tiba-tiba Ciok Tioki bergelak tertawa, katanya, benar, kita datang untuk memberi selamat kepada Ong Gyu Piao Tau, urusan dalam partai kalian biar diselesaikan lain kesempatan saja siapa salah siapa benar, kelak pasti dapat ditegakkan keadilan. Meminjam alasan mencuci bersih nama perguruan, melenyapkan Ciok Heng suami istri, muslihat ini sebelumnya sudah dirundingkan secara rahasia oleh Boh Chong Tiu dengan Chong Sin Leong, Ciok Tioki sendiri pun memberi persetujuan dan menjanjikan bantuan. Kini mendadak Ciok Tioki putar. Angin ganti haluan, keruan Chong Sin Leong menjadi bingung dan uring-uringan. Ternyata Ciok Tioki mempunyai perhitungannya sendiri, dia sendiri punya urusan yang lebih penting perlu segera diselidiki biar terang, yaitu hendak mengetahui asal lusul Leng Tiat Jiao, karena sekarang dia sudah mulai curiga bahwa kakap gede yang mereka incar bukan lain pasti Leng Tiat Jiao adanya. Dia pun mempertimbangkan bahwa Chong Sin Leong sudah diusir dari perguruan Ho Xiangpei. Boh Chong Tiu sendiri yang memimpin pengusiran ini. Sebetulnya Boh Chong Tiu harus hadir di sini mencabut dan menghapus putusan pengusiran dulu, baru Chong Sin Leong punya hak untuk bicara dalam urusan perguruan, tapi kenyataan Boh Chong Tiu belum kunjung tiba. Keadilan yang dimaksud Ciok Tioki adalah menanti dukungan Boh Chong Tiu sendiri. Sekilas Chong Sin Leong melenggong, namun cepat sekali ia sudah memaklumi junturungan kata-kata Ciok Tioki, katanya sambil mendengus, ku pandang muka Ciok Tai Jin dan Tuan rumah, sekarang sementara ku kesampingkan persoalan ini. Xiang Cheng tertawa, timbrungnya, sudah setengah harian aku pasang kuping, hanya beberapa patah kata ini yang betul dia ucapkan. To aku, benar tidak? Xiang Cheng adalah istri Ciok Heng, Beng Go An Chau dan lain-lain menjadi heran, Batinnya, kenapa dia bantu bicara ke pihak Chong Sin Leong malah? Tanpa menunggu jawaban suaminya, Xiang Cheng menjawab pertanyaannya sendiri, Hou Xiang Pei sudah lama membersihkan diri dari anasir-anasir jahat. Terhadap manusia-manusia kecil dan rendah, tidak setimpal kita layani permainan badut mereka. To aku, ucapanku betul tidak? Ciok Heng bergelak tertawa, ujarnya, betul memang tepat dan masuk akal kata-katamu. Sudah tentu cemboh dan olok-olok mereka suami istri membuat Chong Sin Leong berjingkrak gusar seperti kebakaran jenggot, Namun, dia tidak berani mengumbar amarah, batinnya, tunggu setelah boh Chong Tiu datang, biar nanti mereka merasakan kekejaman tanganku. Ciok Tioki sengaja duduk di samping Leng Tiat Jiao, ia ajak orang bicara dan wobrol. Leng Tiat Jiao tahu orang sudah mulai curiga terhadap dirinya, namun ia tidak leluasa men kekerasan terhadap orang. Di saat ia serba kesulitan melayani orang, tiba-tiba terdengar sebuah suara tua keras dan serak berkata, Para tamu Agung Sudi berkunjung, harap maaf akan keterlambatan aku. Orang tua keluar menyambut, ternyata Ong Tiantong telah keluar. Setelah berunding di kamar rahasia dengan Uti Keng dan Miaw Tiang Hong, Ong Tiantong sudah tahu bahwa Chong Sin Leong dan Ciok Tioki hendak meluruk ke rumahnya untuk membekuk bulonan penting yang dimaksud. Ong Tiantong serba bimbang dan ragu-ragu. Pikirnya, benarkah Hon Chong Piau tahu-tahu seluk-beluk persoalan ini? Ataukah kena ditipu oleh Ciok Tioki? Disangkanya mereka memang benar hendak menangkap maling terbang sedikit pun ia tidak menyangka bahwa cerita ini hanyalah bualan dari karangan N.I.O. Bok dan muridnya yang meminjam perintah palsu Han Wibu. Di saat ia masih bingung dan curiga itulah, didengarnya suara Siang Cheng sedang bertengkar dengan Chong Sin Leong dan Ciok Tioki. Berubah air muka Uti Keng, katanya, cepat benar keparat Ciok Tioki itu datang. Lekas Ong Tiantong berkata, kalian jangan keluar, biar aku yang menyelesaikan urusan ini. Melihat Ong Tiantong hanya keluar seorang diri, diam-diam bertambah tebal rasa curiga N.I.O. Bok, katanya tertawa kering. Ong Lo Ya Chu, tidak kecil kehormatan yang kau terima, coba lihat, Ciok Tai Jin dari Kota Raja, Chong Lo Cian Pwe dari Housiang Pai, Lo Pang Chu dari Hei Soap Pang semua datang memberi selamat kepadamu. Oh, ya, masih ada dua tamu agung yang lain, kenapa tidak diundang keluar untuk bertemu dengan kami semua? Ong Tiantong merangkap tangan sambil sedikit membungkuk badan memberi hormat kepada semua hadirin, ujarnya tersipu-sipu, terima kasih, terima kasih, lalu ia lanjutkan. Kedua teman itu adalah orang dagang, tidak biasa mengikat hubungan dengan kaum persilatan, setelah tanda tangan kontrak, mereka segera berlalu. Oh, begitu? Wah sayang sekali, demikian ujaran I.I.O. Bok, lalu ia menuding Beng Go Ancao dan Leng Tiat Jiao, katanya pula, Kedua sahabat ini belum pernah kau lihat bukan? Mereka adalah tamu-tamu yang begitu keras keinginannya hendak bertemu dengan keorang tua. Kalau dikatakan memang kebetulan, ternyata mereka adalah kenalan lama Lo Pang Chu, dalam berkata-kata dengan satu kedipan mata, diam-diam ia memberitahu bahwa si maling terbang mungkin mereka ini. Tiba-tiba Leng Tiat Jiao melangkah ke depan terus menjurah hormat, katanya, Ong Toa Siok, apakah kau masih ingat padaku? Ong Tiantong melengak sebentar, ujarnya, maafkan mataku sudah lamur, siapakah loko ini? Leng Tiat Jiao tertawa, katanya, Ong Toa Siok, aku adalah siyao kecu tetanggamu dulu itu, waktu kecil malahkah sering menggendong aku. Betapa cerdik luas pengalaman Ong Tiantong, mendengar kata-kata orang dia lantas tahu orang pura-pura mengaku sebagai tetangga di kampung dulu, pasti dalam hal ini ada seluk-beluknya yang berbelit-belit, segera ia berkakakan, Betul, kini aku ingat, waktu kecil ingusmu selalu meleleh keluar, nakal sekali, entah berapa kali pernah ku maki dan ku hajar. Tak nyana sekarang sudah begini besar. Leng Tiat Jiao tertawa, kau orang tua meninggalkan kampung menjadi piausu di kota raja, hal itu terjadi tiga puluhan tahun berselang. Tio Toa Ko, N.I.O. Bok menimrung, bukankah tadi kau mengatakan tidak kenal Ong Loyacu, kau datang karena mengagumi nama besarnya dan hendak memberi selamat saja? Sedikit pun tidak salah. Waktu Ong Toa Siok masih di kampung halaman, aku masih bocah ingusan, sampai sekarang mana boleh dikata kenalan segala? Bicara terus terang, orang rudin seperti aku ini, datang-datang lantas mengaku sebagai kenalan sekampung, entah Ong Toa Siok masih sudi kenal kepadaku tidak, kenapa aku harus menjelaskan semua ini kepadamu? Sio Kucu, ucapanmu perlu segera diralat. Aku bisa bertemu dengan orang sekampung, betapa senang hatiku, apalagi kau tetanggaku terdekat. Mana boleh dikatakan tidak kenal? Em, beberapa tahun terakhir, mungkin kau luntang lantung saja? Sampai logat suaramu pun sudah banyak berbah. Bahwasannya leng tiat jauh orang sujuan, sebaliknya Ong Tiantong orang soatang, logat kampung mereka jauh. Berbeda. Sebagai orang yang sudah kenyang makan pahit getirnya kehidupan, Ong Tiantong berpikiran cermat lagi, maka sengaja ia carikan alasan untuk menutupi kelemahan ini. Betul juga Chiok Tioki menjadi bimbang dan ragu, tak berani ia berkepastian begitu saja akan tulen atau palsu. Kata Ong Tiantong, sahabat ini agaknya pernah kukenal, dia adalah, dia menghadapi Beng Goan Chau, namun pertanyaan ia tujukan kepada Leng Tiat Jiao. Leng Tiat Jiao tahu maksud orang, hatinya menjadi geli, Ong Toa Siok. Kali ini pandanganmu tidak kabur lagi, memang dia kenalan lama juga apakah orang tua sudah ingat, dia bukan lain Siao Goan Chau dari kampung sebelah. Ong Tiantong berkakakan, ternyata Siao Goan Chau, bibimu kemarin masih menyinggung kau kepadaku, lalu ia menambahkan, istriku satu kampung dengan dia, kalau dikatakan agaknya masih ada ikatan famili. Loki mau ikut tertawa, timbrungnya, ternyata kalian sama orang sekampung halaman, sungguh amat kebetulan. Beng Goan Chau ikut bersandiwara, tanyanya, apakah bibi baik-baik saja? Aku ingin masuk bersujud kepada dia orang tua. Benar, Leng Tiat Jiao menanggapi, aku pun harus masuk menyampaikan selamat kepada beliau. Wah terima kasih sekali. Tapi bibimu memang amat kangen kepada kalian, melihat kalian datang tentu amat senang. Marilah biar kuantar kalian ke dalam, bersujud sih tidak usah. Nye Obok tahu kejadian rada janggal, karena terdesak, segera ia menyela, Ong Lepi Yautau, Chiok Tai Jin berdua datang dari tempat jauh untuk memberi selamat kepadamu. Kenapa kau tinggal masuk malah? Ong Tiantong unjuk rasa kurang senang, katanya tawar, Chiok Tai Jin sudi memberi muka kepada aku, sebagai rakyat jelata, memangnya kau anggap aku tidak tahu kebaikan. Tapi harap izinkan aku mengundurkan diri sebentar, lekas aku akan keluar menemani kalian, bagaimana? Mendadak Lokimowu berkata, Ong To'ako, kita sudah lama kenal sama-sama warga sekota lagi, mereka atau juga teman-teman baikku, aku sendiri pun hendak menemui To'aso, biar aku saja yang menemani mereka masuk. Hari ini kau sebagai tuan rumah, sebentar para tamu akan berdatangan, mana kami berani dan tidak pantas menyibukkan kau saja. Ong Tiantong segera sadar, katanya tertawa, Betul, 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 inilah care yang terbaik, Lo Siu jadi tidak kurang hormat kepada para tamu. Baiklah, mereka kuserahkan kepadamu. Sekarang Chiok Tioki pun merasa keadaan rada ganjil. Tapi alasan yang mereka kemukakan cukup beralasan, tidak mungkin dia ikut masuk mencegah keinginan mereka. Nanti dulu tiba-tiba N.I.O. Bok berteriak. Ong Tiantong kaget, tanyanya, N.I.O. Busu ada petunjuk apa? Ong Lo Yacu kira kau kena ditipu orang secara mentah-mentah. Aku ditipu apa? Harap tanya di mana asal kampung kelahiranmu aku dilahirkan di Honglai di Soatang, kenapa? Siok Chiw terletak di karsidenan Senho, dengan karsidenan Honglai di Soatang, entah terpaut berapa ribu li jauhnya. Diam-diam mencelos hati Ong Tiantong, dengusnya kurang senang, apa maksud perkataanmu ini? Dia ini bukan lain adalah Beng Go An Chow yang angkat nama di Siokim Juan beberapa tahun terakhir ini, tempat kelahirannya adalah Senho, demikian N.I.O. Bok coba menjelaskan. Kata-kata ini seketika membuat seluruh ruang perjamuan sunyi senyap, semua hadirin kaget dibuatnya. Mendadak Siok Tioki berjingkrak berdiri, bentaknya, Beng Go An Chow, besar benarnya limu, kau memberontak di Siokim Juan sih terserah, hari ini berani kau lari kemari memalsu diri sebagai sanak sekampung Ongloyacu. Namun sikap Beng Go An Chow amat tenang dan wajar, sahutnya tawar, apakah kau tidak keliru mengenali orang? Siok Heng ikut berdiri, serunya, Beng Go An Chow aku pernah melihatnya, jelas sekali orang ini tidak mirip dengan Beng Go An Chow. Melihat ada orang memela dirinya, timbul keberanian Ong Tiantong, katanya, ya, kulihat dia memang Siok Go An Chow, masa bisa berubah siapa itu Beng Go An Chow? N.I.O. Busu, tidak menjadi soal kau salah mengenali orang, aku orang tua kampungan ini tidak berani terima dosa dengan tuduhan menyembunyikan buronan penting lho. Lapat-lapat Siok Tio Kipun sudah mengenali Beng Go An Chow, timrungnya, Ong Lopi Yautau, urusan ini tiada sangkut kautnya dengan kau, Siok Go An Chow dari kampung tetangga sudah 30 tahun berpisah dengan kau, bukan mustahil kau yang salah mengenalinya. Kami pun tidak akan salahkan kau. Tapi orang Si Beng ini menyaruh diri sebagai sanak kampungmu, terang tidak bermaksud baik, atau mungkin sengaja hendak mencelakai kau, kata-kata ini amat licin dan licik, berarti ia memberi peringatan kepada Ong Tiantong. Kalau kau tidak ikut campur dalam urusan ini, kami pun boleh tidak usah merembilat kepada kau. Ong Loh Yacu, kata N.I.O. Bok, dia pasti Beng Go An Chow, dia bersekongkol dengan temannya hendak menipu kau, jelas siya tarik Leng Tiat Jiao dan Lokimowu di dalam tuduhan persekongkolan, kalau siyao Go An Chow Beng Go An Chow palsu, maka siyao kucu samaran Leng Tiat Jiao pun pasti palsu. Namun Ong Tiantong masih berusaha mengendalikan suasana, katanya, Siok Tai Hiap, kapan kau pernah melihat Beng Go An Chow? Tiga bulan yang lalu, dalam pertemuan besar di puncak Taisan. Orang yang kau lihat tiga bulan yang lalu, ku kira tidak akan bisa salah kau lihat bukan? N.I.O. Busu, dari mana kau bisa tahu kalau dia ini Beng Go An Chow? N.I.O. Bok Kertak Gigi, katanya gemas, Beng Go An Chow adalah durjana yang memelet istri dan menculik anakku, meski dia menjadi abu pun aku tetap mengenalnya. Beng Go An Chow, kalau kau seorang laki-laki sejati, seorang gagah, janganlah kau mungkir. Begitu garang sikap N.I.O. Bok, Beng Go An Chow tahu kalau dirinya mengakui, urusan besar pasti menjadi berantakan, tapi keadaan agaknya memaksa dia untuk mengakui penyamarannya. Segera ia berkata dingin, oh, ternyata kau punya dendam begitu besar dengan Beng Go An Chow? Baik, coba ku tanya kau dulu, kalau aku benar adalah Beng Go An Chow, kau mau apa? Persoalan dendam pribadi belaka, tiada sangkut pautnya dengan Ong Lop Yautau. Dia menekankan sebagai persoalan pribadi, sepihak dia hendak menyingkirkan Ong Tiantong, di pihak lainnya pun. Tidak suka menyeret Ciok Tioki dalam pertikaiannya ini. Karena dia masih harus berkecimpung di dalam golongan kaum pendekar, Ciok Tioki hendak membekuk buronan adalah urusannya, sebaliknya dia sendiri hendak menuntut balas kepada Beng Go An Chow pun urusannya sendiri. Kalau kedua urusan ini diselesaikan bersama, kira bagaimana selanjutnya dirinya bisa bergaul dengan para pendekar dan orang-orang gagah? Sebaliknya tujuan Ciok Tioki adalah supaya dirinya berusaha melibat Beng Go An Chow, supaya dirinya bersama Chong Sin Leong menghadapi kakap gede yang kemungkinan adalah Leng Tiat Giau. Cukup asal bisa mengulur waktu sebentar saja, walau NY Yee Bog bukan tandingan Beng Go An Chow, setelah NY Yee Bog dikalahkan barulah Ciok Tioki akan turun tangan, tentunya sepak terjangnya ini tiada sangkut pautnya lagi dengan NY Yee Bog. Betul juga, begitu NY Yee Bog bikin suasana menjadi tegang, Chong Sin Leong lantas memburu ke depan, mencegat ke jalan belakang, Katanya, Ong Lop Yau Tau memang bijaksana, jelas kena tipu toh dia tidak ambil perkara, sebaliknya tingkah laku mereka ini terlalu minyolok mataku, terpaksa aku harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Ciok Tioki segera menanggapi, betul, N.I.O. Busu menuntut balas, kami tidak usah ikut-ikutan, namun begundal yang sekongkol dengan Beng Go Ancao, mau tidak mau kami harus wakilkan cuan rumah untuk meringkus mereka. Nanti dulu, cepatong Tiantong berseru, apakah dia Siao Go Ancu atau Beng Go Ancao toh belum kita buktikan. Kunci persoalan ini terletak pada Beng Go Ancao, kalau permainan sandiwara Beng Go Ancao berhasil baik tiada menunjukkan titik kelemahan apa-apa, maka penyamaran Siao Kucu yang diperankan Leng Tiat Jiao berarti sukses pula. Kalau satu gagal maka semua samaran mereka pun bakal terbongkar semua. Di saat Beng Go Ancao gundah dan serba kesulitan untuk mengambil putusan itulah mendadak terdengar seseorang berseru lantang, siapa hendak mencari Beng Go Ancao. Seketika Ong Tiantong berjingkrak kegirangan, ternyata orang yang bersuara ini bukan lain adalah tokoh yang dianggap berkepandayan paling tinggi di seluruh jagad, Kim Tiok Liu adanya. Kalau Ong Tiantong dan lain-lain kegirangan, sebaliknya Chok Tio Ki dan lain-lain tersirap darahnya. N.I.O. Bok segera menjengek dingin, Kim Tai Hiap, kebetulan kau datang, ku mintakah suka menegakkan keadilan. Beng Go Ancao memelet istri dan menculik anakku, aku menuntut balas kepadanya, tindakanku tidak salah bukan? Sementara aku tidak peduli siapa salah siapa benar di antara kalian, yang jelas N.I.O. Bok terangkah salah mencari orang, demikian kata Kim Tiok Liu tertawa. Orang ini adalah samaran Beng Go Ancao, tidak sukar untuk membongkar kedoknya. Belum habis N.I.O. Bok bicara, Kim Tiok Liu sudah tertawa lebar, katanya, coba kau lihat siapa orang itu. Tampak seorang laki-laki bermata besar berkilat dan beralis lentik tegak sedang melangkah masuk, berseru lantang, Beng Go Ancao di sini. Keruan N.I.O. Bok berjingkrak kaget, matanya terbelalak, pikirnya, memangnya aku salah melihat orang, siapakah Beng Go Ancao tulen di antara kedua orang ini. Laki-laki yang berdiri di hadapannya ini, bukan saja raut muka dan perawakannya mirip sekali dengan Beng Go Ancao yang pernah dilihatnya, malah logat suaranya pun sama. Beng Go Ancao yang baru datang ini, mendelikan mata, katanya dingin, N.I.O. Busu, masa kau tidak kenal aku lagi? N.I.O. Bok tertawa nyengir, Kim Tai Hiap, apakah selalu berada sama dia? Pertanyaanmu ini tidak benar. Apa yang kau maksud dengan selalu? Setahun yang lalu, sepuluh tahun yang lalu, sudah tentu aku tidak mungkin selalu bersama dia. Yang ku maksud kejadian hari ini? Nah, kan begitu pertanyaanmu. Memang, hari ini aku datang bersama dia hendak memberi selamat tulang tahun kepada Ong Lo Piau Tau. Bukan saja bersama dia, masih ada beberapa teman lainnya pula. Kim Tio Kliw sudah berkata demikian, siapa yang berani menaruh curiga pula? Ong Tiantong terbahak-bahak. Jadi kedua sanak dari kampungku ini bukan sama rantau. Lo Pangcu, harapkah suka mencapaikan diri antar mereka ke dalam? Di saat Ong Tiantong bicara itulah, dari luar masuk pula serombongan orang. Mereka bukan lain adalah Tan Kong Si, Sung Teng Xiao, Lu Su Bi dan Lim Bu Siang. Ternyata karena tidak menemukan jejak Lim Bu Siang, Kim Tio Kliw sudah mulai curiga, akhirnya ia insyaf bahwa dirinya kena tipu boh Cong Tiu. Maka lekas ia menyusul balik ke Sukong Se, kebetulan Tan Kong Si beramai masih di sana. Barulah Kim Tio Kliw bertemu dengan Lim Bu Siang, dengan sendirinya ia pun tahu duduk perkara sesungguhnya. Mengenai orang yang menyamar menjadi Beng Go Ancao, secara kebetulan mereka berjumpa di tengah jalan. Orang ini bukan lain adalah ahli rias tukang menyamar dan pencopet sakti nomor dua di seluruh jagad, bukan lain lima cu adanya. Memang lima cu serba bisa, sampai pun logat suara orang pun dapat ditirunya sedemikian persis. Waktu itu dia datang bersama teman karibnya KWIHW Etio. Yang Ciu sebagai kota dagang, tidak sedikit hartawan-hartawan besar di dalam kota, bersama KWIHW Etio mereka meluruk kemari hendak melakukan usaha tanpa modal secara besar-besaran. Dari mulut Lim Bu Siang, Kim Tio Kliw tahu bahwa Leng Tiat Jiao dan Beng Go Ancao sudah berangkat ke rumah Hong Tiantong lebih dulu, kuatir mereka menghadapi bahaya, sedang ia kesulitan mencari akal untuk menghadapi situasi. Kebetulan di tengah jalan bersuah dengan Lim Macu dan KWIHW Etio, seketika timbul akal cerdiknya, segera ia suruh Lim Macu menyamar menjadi Beng Go Ancao lalu berangkat bersama dia. Sementara KWIHW Etio beroperasi sendiri, tidak ikut datang. Sungguh amat kebetulan, mereka datang tepat pada waktunya, sekaligus bantu kesulitan Beng Go Ancao yang sudah terjepit oleh keadaan. Melihat sekian banyak orang datang, malah mereka adalah teman-teman Kim Tio Kliw, sungguh kaget Siok Tio Ki bukan Kepalang. Di antara rombongan orang-orang itu, Sung Teng Siow adalah buronan yang harus ditangkap juga, namun dengan kehadiran Kim Tio Kliw, meski Siok Tio Ki punya nyali setinggi langit, masakah dia berani sembarangan bertindak? Terpaksa dengan metu mendelong ia awasi lokimau membawa kedua sanak dari kampung Ngong Tiantong masuk ke dalam. N.I.O. Bok masih berusaha memperjuangkan posisinya yang semakin terdersak, katanya, setiap urusan tidak akan lepas dari keadilan. Kim Tai Hiap, aku tahu Beng Go Ancao adalah sahabatmu. Baik, akan ku tegakkan keadilan menurut keinginanmu. Mencelos hak T.I.O. Bok, terpaksa dia mengeraskan kepala, Kim Tai Hiap sudi menegakkan keadilan bagi kami, itulah baik sekali. He he, Beng Go Ancao memelet istriku, memangnya perbuatannya itu boleh dikatakan benar. Lima cu yang menyamar sebagai Beng Go Ancao segera menjengek dingin, siapa tahu karena hal apa kalian suami istri bertengkar dan berpisah, apa sangkut pautnya dengan aku? Soal anakmu, aku memang tahu, dia akan diculik oleh Tiam Jong Siang Set dan sekarang dijadikan muridnya. Kalau kau mampu silakan meluruk ke Tiam Lam dan minta kepada Siang Set, mana boleh perhitungan ini kau perhitungkan pada diriku? Coba kalian jangan ribut dulu. Ong Tiantong menyela bicara, dengar dulu bagaimana keputusan Kim Tai Hiap. Kim Tiok Liu berkata kalem persoalan ini adalah pertikaian kaum persilatan, terpaksa aku hanya bisa menyelesaikan urusan ini menurut aturan Kang Ou. N.I.O. Busu, apakah kau berkukuh hendak menuntut balas kepada Beng Go Ancao? Tidak salah. Hari ini adalah perayaan hari ulang tahun Ong Lepiau tahu, para tamu sudah memenuhi seluruh ruang perjamuan, sekali-kali kita tidak boleh berkelahi di sini. Kalau toh kalian tidak mau dipisah dan menyelesaikan secara damai, silakan N.I.O. Busu menentukan waktu dan menunjukkan tempatnya, aku tanggung Beng Go Ancao pasti akan datang tepat pada waktunya. Mendengar dirinya harus menantang Beng Go Ancao bertanding silat, seketika hati N.I.O. Bok Jori dan Kalut. Maklumlah sebelum Kim Tiok Liu datang, kalau dia turun tangan menantang Beng Go Ancao di tempat ini juga, ia tidak perlu merasa takut, sebaliknya kalau menentukan hari dan tempat lain, bertanding satu lawan satu melawan Beng Go Ancao, jelas dirinya pasti kalah total, mana dia berani? Berkata Kim Tiok Liu lebih lanjut, tiba saatnya biar aku yang menjadi saksi dan juri. Meski Beng Go Ancao sahabatku, aku pasti tidak akan berat sebelah membelahnya. Tapi kalau ada orang lain yang ikut turun tangan, terpaksa aku harus bertindak. Jelas kata-katanya ini secara tidak langsung ia tujukan kepada Ciok Tioki dan Chong Sin Leong. Sudah tentu kedua orang itu tidak berani banyak bacot dan bertingkah, namun dalam hati diam-diam mereka mengeluh. Merah dek sebentar Kim Tiok Liu lalu melanjutkan, bagaimana, N.I.O. Busu, kau sudah menentukan waktu dan tempatnya belum? Roman muka N.I.O. Bok berubah-ubah, dari pucat menjadi merah, lalu menghijau, sahutnya tergagap, ini, ini. Mendadak terdengar sebuah suara serak tua berkata, apa ini itu, N.I.O. Bok, jangan kau bikin malu mukaku di hadapan sekian banyak orang. Haya Ong Tiantong lantas berteriak, Kiyo Chiam Pua, kau pun sudi datang, sungguh merupakan kehormatan besar bagiku. Ternyata yang datang adalah besan tua N.I.O. Bok, yaitu Suhe Sin Leong Kikian ya adanya. Kaget dan girang pula hati N.I.O. Bok, girang karena pihaknya bertambah satu tenaga yang amat diandalkan, kaget karena datang-datang Kikian ya sudah memakinya, orang yang dianggap sebagai tulang punggung dan sandaran ini mungkin tidak akan sudi bantu dirinya. Sambil melangkah masuk Kikian ya berkata pula, apa yang kau ributkan di sini, mau menuntut balas kepada Benggo Ancau. Kau orang tua kan tahu, Benggo Ancau membawa lari istriku. Kiyo Chiam Pua, Kim Tio Kliu menimberung, urusan keluarga kalian aku tidak mau turut campur, terpaksa harus diselesaikan menurut aturan Kang O, maka ku minta mereka menentukan waktu dan tempatnya untuk bertanding. Baik, urusan kekeluargaan ini biar aku yang mengurusnya, Kikian ya segera mengambil alih persoalan ini untuk diselesaikan sendiri. Kikian ya adalah mertua dari kakak NIO Bok, dia tampil ke depan untuk menyelesaikan persoalan dalam keluarga NIO, memang hanya dia seorang yang paling tepat, maka orang banyak tiada yang memberi komentar. Mendengar nada bicaranya, lantas Chok Tio Ki tahu urusan semakin runyam, namun ia masih punya sekitik harapan, pikirnya, memangnya tua bangka ini bakal membela kepentingan orang luar malah? Terdengar Kikian ya berkata pelan-pelan, benarkah Huncilo pernah melakukan perbuatan tercelah yang bikin malu keluarga, dulu aku hanya mendengar tuduhan sepihak saja, bagaimana duduk persoalan sebenarnya aku tidak menyelidiki secara cermat. Tapi seumpama hal itu benar, kini persoalan sudah tiada sangkut pautnya pula dengan kau. Kim Tio Kliu dan Limacu yang menyamar sebagai Benggo Ancao tidak tahu seluk-beluk persoalan ini, keruan mereka melenggong. N. Y. O. Bok, Chok Tio Ki dan Bun Seng Leong menutup mulut tak berani berkutik, sebaliknya Chong Sin Leong tidak sabar lagi, katanya, Kilosian Sing, ucapanmu ini apa tidak keliru? Kejadian yang memalukan keluarga dan merendahkan derajat, mana boleh dianggap sepele? Kalau tidak bersangkut paut dengan suami, memangnya bersangkut paut dengan siapa? Ki Kian Ya menarik muka, katanya, sebelum ayah N. Y. O. Bok Ajal dia pernah berpesan kepadaku untuk mendidik dan mengawasi putranya, urusan dari keluarga N. Y. O. tidak perlu orang luar turut campur. Chong Sin Leong merasa malu katanya menyengir, semua urusan tidak lepas dari keadilan, Baik, ingin aku dengar apa yang Lo Sian Sing hendak katakan? Melirik pun Ki Kian Ya tidak kepada Chong Sin Leong, katanya lebih lanjut, Hun Chi Lo sudah bukan istrimu lagi, bukankah kau sudah menulis surat cerai? Aku sendiri yang menyerahkan surat cerai itu, di mana diterangkan pihak laki-laki kawin atau perempuan menikah masing-masing tiada sangkut paut satu sama yang lain. Seumpama dia benar menikah dengan orang Shibeng ini, kau pun tiada hak mencampuri. Kenapa urusan diulur panjang dan berteletelet tidak berkesudahan? Merah pada muka N. Y. O. Bok, katanya, justru aku amat penasaran. Seorang laki-laki bisa mengangkat rela meletakkan, kau sendiri suka bikin surat telak kepada Hun Chi Lo, sekarang kau menyesal dan bikin ribut mencari gara-gara, apa tidak bikin malu? Di dalam rumah, Beng Go An Chau mendengar kata-kata Ki Kian Ya, hatinya girang dan kaget pula. Tua bangka ini mendadak berubah tahu urusan dan pegang peradatan, sungguh di luar dugaan. Sungguh tidak nyana, ku kira dia bakal menjadi sandaran N. Y. O. Bok, siapa tahu dia malah membela kepentingan orang luar, demikian Chiok Tioki malah mengeluh dalam hati. Tak taunya kejadian selanjutnya jauh lebih membuat dia pun serbarunyam, terdengar Ki Kian Ya berkata pula, N. Y. O. Bok, karena aku tetua maka aku berani mengatai kau, sepak terjangmu sendiri tidak benar, masih berani pura-pura menjadi laki-laki gagah, kaum kesatia segala, apakah tidak menggelikan? N. Y. O. Bok tahu diri, meski kaget dan gusar namun dia tidak berani men debat dengan Ki Kian Ya, terpaksa mulutnya berkata terputus-putus, Yampek, panggilan, aku, aku dalam hal apa aku berbuat salah, kenapa kau mengatai aku? Ki Kian Ya mendengus katanya keras, belakangan ini dengan siapa saja kau bergaul. Kau tidak belajar baik, malah suka luntang-lantung dengan kawanan sampah persilatan, kau kira aku tidak tahu. Sampah persilatan, terang Chiok Tio Ki dan Chong Sin Leong pun termasuk dalam makiannya, sudah tentu berubah hebat air muka mereka. Kiranya justru karena tahu N. Y. O. Bok bergaul dengan Chiok Tio Ki dan lain-lain, maka Ki Kian Ya sengaja menyusul ke Yang Chiu, hendak menggusurnya pulang untuk diawasi dan dididik. Setelah dicaci Maki, meski amat malu, namun hati N. Y. O. Bok menjadi lega malah, pikirnya, untung dia hanya Maki aku bergaul tidak benar, toh dia belum tahu kalau aku sudah menjadi antek Pak Kiong Bong. N. Y. O. Bok, kata Ki Kian Ya lebih lanjut, kalau kau masih tahu diri, segera ikut aku pulang. Kalau tidak aku pun tidak peduli lagi DKM mati hidupmu. Seperti ayam jago yang sudah keok, berkata N. Y. O. Bok menunduk, baik, si outit patuh akan petuah lopek. Kilo Chiam Pua, kata Ong Tiantong, apakah kau tidak minum arak dulu baru berangkat? Berkata Ki Kian Ya, N. Y. O. Bok membuat keributan di dalam perayaan ulang tahunmu, sungguh aku tidak enak hati, tiada muka aku berdiam lama-lama di sini. Lain kesempatan biar aku datang mohon maaf kepadamu saja, dengan marah-marah ia seretan I. O. Bok pergi. Kim Tiok Liu terbahak-bahak, ujarnya, tua bangka ini jujur polos tidak punya perasaan egois, sungguh harus dipuji. Ong Loh Ya Chu, kini tiada urusanku, mari kuiringi kau minum arak. Ciok Tioki dan Chong Sin Liong menjadi serba salah dan terasing oleh keramaian yang mengembirakan ini, keruan mereka amat kikuk dan rikuh, berpikir Ciok Tioki, Kim Tiok Liu dan Limbus yang sama di sini, lebih baik kalau Boh Chong Tiu tidak datang, kalau dia datang pasti celaka. Ong Tiantong si tua bangka ini jelas berdiri di pihak mereka, hari ini terang kami tidak kuasa menggunakan kekerasan, apa artinya berdiam di sini terlalu lama? Maka setelah N.I.O. Bok pergi, segera mereka pun minta diri. Suasana kembali menjadi tenang dan riang gembira. Limbus yang dan lain-lain segera maju memberi salam dan hormat kepada Ong Tiantong. Kata Ong Tiantong tertawa, Hian Titli, kau sudah tumbuh begini besar. Dulu waktu bertamu di rumahmu, kau masih kecil dan suka ngompol. Masih ingat tidak? Limbus yang tertawa malu-malu, tentu masih ingat, itu terjadi sepuluhan tahun yang lalu. Kabarnya kau sudah menjabat Chiang Bunjin Hu Siang Pei, sungguh patut dihargai dan diberi selamat. Tadi melihat Chiok Tai Hiap suami istri dari partai kalian datang, ku kira kau tidak datang. Kim Tiok Liu menimberung, semua orang yang hadir dalam ruang perjamuan ini termasuk orang sendiri, biarlah aku terus terang saja. Apa kau tahu untuk apa Nona Lim datang kemari? Merah muka Lim Busiang, katanya, Kim Toa kau suka menggoda saja. Paman Ong adalah sahabat lama ayahku, sudah tentu aku kemari memberi selamat kepada Paman Ong. Benar, bukan saja kau hendak memberi selamat kepada Paman Ong, di samping itu kau pun hendak mencari orang bukan Ong Tiantong melengak, tanyanya, Bu Siang, siapa yang kau cari? Limacu bergelak tertawa, serunya, tidak perlu aku menyamar lagi. Kini tiba saatnya mengundang Beng Go An Chau keluar. Baru sekarang Ong Tiantong tahu yang dicari Lim Busiang kiranya Beng Go An Chau, katanya, kalian tunggu sebentar, segera ia menyuruh muridnya Ong Giu, kalau ada tamu datang, kau layani saja di Piau Kiyok. Tempat tinggal keluarga Ong Tiantong berada di bagian belakang, kalau ada tamu-tamu biasa berkunjung, biasanya disambut atau dilayani di kantor Piau Kiyok saja. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Ong Tiantong berpesan wanti-wanti. Supaya para muridnya tahu, meski ada tamu-tamu agung semacam Chiok-Tioki, mereka cukup dilayani di bagian luar saja. Sementara itu, Lokimau membawa Leng Tiat Jau dan Beng Go An Chau ke dalam, warga Tinwan Piau Kiyok semua kenal baik kepada Lokimau, maka segera ia mengundang Kacung Tua dan berbisik, pinjamkan ruang tamu majikanmu sebentar. Kacung Tua itu menyahut, sudah ada dua tamu lain di sana, ku kira kurang leluasa. Baik, biar ku pinjam kamar tidurmu sebentar untuk bicara. Sudah tentu Kacung Tua ini menjadi bingung dan tidak habis mengerti, namun sudah puluhan tahun ia menjadi pembantu di rumah Hong Tiantong ini, pengalaman cukup dan tahu seluk-beluk rahasia orang-orang Kang Ong, tahu ia bahwa dalam hal ini tentu ada sebab-sebab rahasia, maka ia pun tidak banyak tanya lagi. Persoalan yang hendak dirundingkan Leng Tiat Jiao dengan Lokimau adalah urusan besar yang menyangkut kepentingan usaha dan bangsa, Lokimau sudi tidak membantu, masih merupakan tanda tanya besar. Beng Go An Chau baru pertama kali ini bersuad dengan Lokimau, di dalam perundingan rahasia seperti ini, bila orang ketiga yang tidak dikenal ikut hadir mungkin menimbulkan kekhawatiran Lokimau. Maka secara diam-diam Leng Tiat Jiao mengeditkan Metsu kepada Beng Go An Chau. Beng Go An Chau mengerti maksudnya, segera ia berkata, To'ako biar aku berjaga di luar saja. Tatkala itu, Ciok Tioki dan Chong Sin Leong bersama mohon diri kepada Ong Tiantong, Beng Go An Chau pasang kuping mendengarkan, lapat ia patia dengar percakapan mereka, hatinya sedikit lega, namun ia tetap waspada dan hati-hati mondar-mandir meronda di sekitar pekarangan belakang. Tiba-tiba sebuah pintu kamar di tengah serambi sana terbuka pelan-pelan, ada seorang menyelingap keluar menghampiri ke samping Beng Go An Chau, mendadak ia mencengkeram dan menariknya, Beng Go An Chau sudah kaget dan waspada, namun mengandalkan kepandainya, toh ia tidak berhasil mengelak atau membebaskan diri dari cekalan orang. Keruan kaget Beng Go An Chau bukan kepalang, baru saja ia hendak menggunakan tipu kim tan tohka jurus-jurus permainan jarak dekat untuk membebaskan diri dari cekalan orang, tiba-tiba orang itu sudah berbisik di pinggir telinganya, Go An Chau, inilah aku tanpa memberi kesempatan Beng Go An Chau bersuara dan melihat tegas dirinya, ia seret Beng Go An Chau ke dalam kamar. Beng Go An Chau berjingkrak senang, serunya, kau, siapa kau? Orang itu bergelak tertawa, katanya, Beng Lote, apa kau tidak kenal suaraku? Coba lihat masih ada seorang temanmu berada di sini. Seketika Beng Go An Chau amat girang seperti kejatuhan rejeki nomplok, katanya tertawa, Uti To'ako, aku sudah curiga kau adanya, cuma aku belum percaya masakah kau akan muncul mendadak di sini. Mia Oto'ako, kira bagaimana kau bisa berada bersama dengan Uti To'ako? Duduklah dulu, mari ngobrol pelan-pelan, Mia Oti Yang Hang menjawab. Ceritakan dulu, kira bagaimana kau bisa datang kemari? Aku datang bersama Leng To'ako, dia sedang memikul tugas besar, kini sedang merundingkan urusan rahasia dengan Hei Soap Pang Pang Culokimowu. Leng Tiat Jawa maksudmu Uti Keng menegas dengan kegirangan. Benar. Jadi buronan atau kakap gede yang diincar kawanan anjing alap-palap itu kiranya diakata Uti Keng pula. Hal ini amat panjang kalau diceritakan ujar Beng Go An Chau. Tiba-tiba Uti Keng menggoyangkan tangan kepadanya, mukanya seperti tertawa-tidak tertawa sambil menetapnya. Beng Go An Chau melengat, tanyanya, Uti To'ako, ada omongan apa yang perlu kau katakan? Kalau toh Leng Tiat Jawa merundingkan urusan rahasia besar, kau pun tidak perlu jelaskan kepada kami. Tapi kau bukan hanya datang bersama dia toh tatkala itu Lim Bus yang sedang berbicara di bagian luar, samar-samar Beng Go An Chau pun ada mendengar suaranya. Benar, aku datang bersama Nona Lin, setelah tiba di Yang Chiu baru bersuah dengan Leng To'ako. Beng Lote, aku orang polos yang suka bicara terus terang, ada isi hati yang ingin ku katakan kepadamu. Beng Go An Chau tertegun, To'ako, ada omongan apa silakan katakan. Dengan Ayah Bus yang aku kenalan baik, berarti dia adalah keponakanku juga, dan kau adalah saudaraku yang baik. Maka jangan sekali-kali kau berbuat sesuatu yang merugikan keponakanku itu. Merah muka Beng Go An Chau, katanya, To'ako, kau rada salah paham. Dengan Bus yang sekarang aku pun sudah menjadi kakak adik angkat. Uti Keng bergelak tertawa, katanya, kalau begitu, bukankah derajatmu setingkat lebih rendah dari aku malah? Uti To'ako, sebenarnya kau toh bulim ciam pual, sebetulnya aku harus. Lain aku lain dia, aku hanya berkelakar saja, kenapa kau anggap sungguhan tiba-tiba ia menarik muka, katanya serius, Beng Lote, meski aku ini laki-laki kasar, namun aku lebih kenal isi hati anak perempuan. Bus yang menyukai kau. Dengan hatinya yang suci murni, memangnya kau tidak tahu. Apa yang ku katakan ini, bukan kelakar lo. Beng Go Ancao tertawa getir dalam hati, mana mungkin aku tidak tahu, ai, sebaliknya mana kau tahu akan kesulitanku. Eh, kenapa kau tidak bicara? Kau tidak menyenang ibu siang. Aku anggap dia sebagai adik, kenapa tidak suka? Tapi sekarang aku harus lekas kembali ke siow kim juan, marilah kita bicarakan urusan penting lainnya saja. Laki-laki kawin perempuan menikah, toh urusan besar dan penting juga tapi omonganmu memang benar, kepentingan umum harus diutamakan, soal jodoh kalian kalau masih terlalu pagi dibicarakan, biarlah kelak kita lanjutkan lagi. Oh, ya, Ong Lop Piau Tau belum tahu bila N.I.O. Bok dan muridnya sudah menjadi antek musuh. Bun Seng Leong menggunakan perintah palsu Han Cong Piau Tau pun dia percaya begitu saja, nanti sebentar kita harus menjelaskan kepadanya. Miao Tiang Hang yang sejak tadi diam saja, sekarang menimrung, memang tidak malu N.I.O. Bok itu mencari keributan di sini, menista Ciloh lagi, sungguh rendah dan hina-dina. Manusia seperti N.I.O. Bok, perbuatan apa saja yang tidak berani dia lakukan. Sedikitpun aku tidak percaya akan omongan kotornya itu mengenai kejelekanmu, demikian selauti keng. Tiba-tiba tergerak hati Beng Go An Chau, katanya, Mia O.H.C.N.G., ada sebuah hal aku ingin mohon bantuanmu. Kenapa Beng Heng Men sungkan-sungkan segala, katakan saja. Untuk ini aku perlu tanya dulu kepada kau, sekarang kau punya urusan penting lainnya tidak? Aku ini tukang kelayapan, kau ada urusan apa? Silakan serahkan kepadaku saja. Hun Chiloh dan bibinya sekarang sudah pindah ke rumah seorang bulim Chiampu Chiloh di Pak Bong San, bisa tidak kau pergi ke sana menengok dia? Mia O.T. Yang Hang melengak, ah, ini, sikapnya rada kikuk dan rikuh. Beginilah persoalannya. Bulan yang lalu Chiloh sudah melahirkan seorang putra, kondisi badannya amat lemah, aku khawatir kawanan anjing alap-palap mencari kesulitan kepadanya. Karena menghindari kejaran kawanan anjing alap-palap itulah maka terpaksa dia pindah ke Pak Bong San. Meski tempat itu amat tersembunyi, tapi untuk menjaga segala kemungkinan, tidak bisa tidak kita harus siap-siap lebih dulu, lalu ia ceritakan pengalaman pahit getir Hun Chiloh hari itu kepada Mia O.T. Yang Hang, terakhir ia menambahkan, kau adalah sahabat baikku, juga teman baik Hun Chiloh, aku harus kembali ke Xiao Kim Juan, maka tugas untuk melindungi di aku serahkan kepadamu. Baiklah, setelah berpikir-pikir Mia O.T. Yang Hang menerima tugas mulia ini. Setelah perjamuan di sini selesai segera aku pamit dan langsung menuju ke Pak Bong San. Tepat, penyelesaian begini memang cocok. Go An Chau, boleh kau berangkat ke Xiao Kim Juan bersama Bu Siang dengan lega hati, demikian goda Uti Keng. Beng Go An Chau tahu orang salah paham akan maksud tujuannya, namun sulit ia membuka mulut menjelaskan, terpaksa hanya tertawa getir saja. Tengah mereka bicara, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendatangi, Uti Keng segera membentak, siapa itu? Ong Tiantong melangkah masuk, katanya tertawa, kiranya kalian sudah sama bertemu. Go An Chau, Bu Siang ada urusan yang hendak dirundingkan dengan kau, marilah kita keluar. Tak lama setelah Ong Tiantong mengantar Chiok Tioki berdua pergi, muridnya, Ong Giu lantas masuk melapor, Suhu, ada seorang tamu ingin benar bertemu dengan kau. Ong Tiantong mengerutkan alis. Bukankah sudah ku pesan kepada kau, sementara aku tidak terima tamu, supaya kau saja yang melayani mereka di bagian luar? Tamu itu adalah Kang Lam Tai Hiap Tan Tian Ih, katanya ada sebuah kejadian aneh yang ingin dituturkan pada kau orang tua. Ong Tiantong terkejut, serunya menegas, apa, Tan Tian Ih? Kenapa tidak lekas kau bawa dia masuk? Segera ia berpaling dan berkata kepada Tan Kong Si, bukankah tadi kau berkata ayahmu tidak akan datang? Tan Kong Si keheranan, sahutnya, ya, ayah minta aku mewakili dia, entah kenapa sekarang gak menyusul datang? Sambil berjalan masuk Tan Tian Ih bergelak tertawa, Kim Hyantit, Nonalin, kalian semua berada di sini, sungguh kebetulan. Kata Kim Tio Kliu, kali ini kami datang secara tergesa-gesa, sebelumnya tidak sempat memberi kabar kepada Lopek, harap dimaafkan. Pikirku setelah perjamuan di sini selesai, baru aku akan berkunjung ke rumah Paman. Bahwa kau pun datang kemari, aku sudah tahu. Beberapa hari yang lalu aku sedang seperjalanan bersama Tiong Pang Chu, dari Kaipang. Tapi dia punya tugas lain, maka tidak datang kemari bersamaku. Kiranya dalam perjalanan rahasia ke Yang Chiu kali ini, sebelumnya Leng Tiat Jiu sudah mengadakan kontak rahasia dengan pihak Kaipang. Bahwa dia mengundang Kim Tio Kliu bertemu di dalam perjamuan ulang tahun Ong Tiantong tiada orang luar tahu, hanya Tiong Pang Chu dari Kaipang saja yang mengetahuinya. Berkata pula Kim Tio Kliu, jadi Lopek sengaja memang hendak mencari aku? Tan Tian Ih mengiakan. Pepatah ada bilang, tiada sebab tidak akan datang, apalagi dengan kedudukan dan pamor Tan Tian Ih sengaja kemari untuk mencari Kim Tio Kliu, maka dapatlah Kim Tio Kliu membayangkan, pastilah Tan Tian Ih mengemban urusan besar yang hendak diruntingkan bersama dirinya. Terdengar Tan Tian Ih sedang berkata, memang ada sebuah urusan besar, tapi bukan urusan tergesa-gesa. Biarlah aku ceritakan kejadian aneh yang kualami kepada Ong To Aku. Baru saja aku alami sendiri, mohon Ong To Aku suka menjelaskan kepada aku. Kata Ong Tian Tong, Tan Tai Hiap melihat keparat Ciok Tioki itu keluar dari rumahku, maka kau merasa heran. Oh, Ciok Tioki keparat itu bermuka tebal berani datang memberi selamat ulang tahun kepada kau. Tapi bukan dah yang kutemui, di tengah jalan aku bertemu dengan seorang yang katanya hendak kemari memberi selamat kepada kau, tapi setelah tiba di depan rumahmu, mendadak ia lari pergi, Hah, siapa di adi alah Boh Chong Tiu tutur Tan Tian Ih? Boh Chong Tiu hendak memberi selamat ulang tahun kepadamu, toh tidak perlu diherankan. Anehnya aku bertemu di adi ujung jalan sana, lantas berjalan berjejar kemari tanpa membicarakan urusan-urusan penting lainnya, sikapnya masih segar bugar dan riang gembira, katanya ingin berkenalan dengan para Nghiong dari berbagai tempat. Tak nyana setiba di opan rumahmu, mendadak ia berkata ingat suatu urusan lain yang harus dia selesaikan selekasnya, belum lagi kakinya melangkah masuk, tahu-tahu sudah putar badan berlari pergi. Kalau toh sudah tiba di ambang pintu, berapa lama sih memberi selamat kepadamu? Coba katakan aneh tidak? Kim Tio Kliu berkata, waktu itu adakah kalian mendengar suaraku yang sedang bicara di dalam sini? Mendengar jelas. Tadi mungkinkah sedang mengobrol soal apa yang menggembirakan? Aku mendengar suara tawamu. Itulah sebabnya, ujar Kim Tio Kliu. Boh Chong Tiu tahu aku sudah tiba di sini lebih dulu, mana berani dia masuk kemari? Tan Den Ih melenggong, tanyanya, kenapa, bukankah dia teman baikmu? Dulu memang, mulai hari ini sudah bukan lagi. Lalu Kim Tio Kliu tuturkan kira bagaimana Boh Chong Tiu menipu dirinya dalam mengejar jejak limbus yang yang diburu oleh Cho Tian Hiong. Semula aku masih bingung kenapa dia berbuat demikian, setelah bertemu dengan Nona Lim dan Song Xiao Hiap dan lain-lain, baru aku tahu bahwa dia ternyata sudah menjadi antek kerajaan secara diam-diam. Boh Chong Tiu sebetulnya tunas muda yang berbakat, sayang dia kemaruk oleh kemewahan, merusak diri sendiri, kata Tan Tian Ih menyesalkan. Tan Tai Hiap, selah Ong Tian Tong. Katamu tadi ada urusan besar, entah. Urusan ini ada sangkut pautnya dengan Ho Xiang Pei. Tiong Pang Cu dari Kaipang mendapat sebuah berita, kabarnya Chong Sin Leong mengundang banyak orang-orang persilatan dari berbagai aliran dan golongan, pada upacara besar sembahyangan di Giyok Hang Ting, mereka pura-pura sebagai jemaah hendak menyelundup ke Giyok Hang Ting di Taisan. Coba kalian pikir apakah kejadian ini tidak rada ganjil? Markas pusat Ho Xiang Pei justru berada di puncak sebelah di depan Giyok Hang Ting, ujar Kim. Tio Kliu Chong Sin Leong adalah murid murtad yang sudah terusir dari Ho Xiang Pei. Kejadian ini tidak perlu diragukan, pastilah mereka siap-siap hendak mencari gara-gara menghadapi Ho Xiang Pei. Dan lagi, Chong Sin Leong kembali dari luar lautan, masakah dalam tempoh hanya sepuluhan tahun saja, dia mampu berkenalan dengan begitu banyak orang-orang persilatan. Ah, masa Lopek belum tahu? Jauh lebih dulu dari Boh Chong Tiung, Chong Sin Leong sudah menjadi anjing alap-palap kerajaan. Begitulah Tiong Pang Chu menjelaskan kepadaku, maka menurut dugaannya, pasti ada orang lain yang menjadi tulang punggung Chong Sin Leong mengendalikan persoalan ini. Benar, Ciok Tioki semula memang begal besar dari golongan hitam, orang-orang sebanyak itu, pastilah hasil undangan Ciok Tioki. Hiantit justru karena persoalan inilah maka aku kemari. Kalian suami istri adalah teman baik Lim Chiang Bun, sebetulnya aku hendak minta bantuanmu untuk memberi kabar kepada Lim Chiang Bun, siapa tahu Lim Chiang Bun berada di sini juga, itulah baik. Urusan sudah jelas, Chong Sin Leong. Dengan mengandal kekuatan dukungan pihak kerajaan, pinjam tenaga orang-orang dari golongan hitam yang sesat itu, hendak merebut kekuasaan Ciang Bun Oh Siang Pei. Lim Oh Siang serba salah, katanya, Tan Tai Hiap, yang ingin merebut kedudukan Ciang Bun bukan Chong Sin Leong, tapi adalah Boh Chong Tiu. Mereka berdua sudah bersekongkol, Chong Sin Leong yang tampil, sedang Boh Chong Tiu sembunyi di belakang untuk menyaruh sebagai orang dari golongan pendekar tulen. Tan Tian Ih Heran, tanyanya, dari mana kau bisa tahu begini jelas? Kalau diceritakan pun hanya kebetulan saja, pagi tadi bersama Beng Go An Chow kami bertama Syadi Sukong Se, kebetulan Chong Sin Leong, Boh Chong Tiu dan Ciok Tioki mengadakan pertemuan rahasia di sana, tanpa sengaja kami mencuri dengar pembicaraan mereka, lalu ia jelaskan tipu muslihat apa saja yang mereka rundingkan. Tanya na mereka begitu keji dari apa yang kubayangkan, keparat benar. Ciok Heng berkata, ulang tahun berdirinya Gio Hang Kuan sudah tidak lama lagi, kami harus selekasnya pulang untuk mempersiapkan segalanya. Lim Ciang Bun, kau. Kim To Ako, ujar Lim Busiang. Pada waktunya mohon bantuan mulu. Sudah tentu aku harus bantu kau, cuma bagaimana juga aku ini orang luar, maka urusan ini, menggerkinkah sendiri yang harus mengendalikan dan membereskan. Ciok Heng menimbrung, betul, urusan ini penting artinya, aku sendiri mungkin tidak kuasa memikul tugas seberat ini. Dan lagi, Boh Chong Tiu mendurhakai perguruan, banyak murid-murid perguruan kita yang belum tahu. Bersama Chong, Sin Leong, yang satu berbuat jahat yang lain pura-pura berbuat baik, mengandal kata-kataku saja, semua murid-murid perguruan kita belum tentu suka percaya. Urusan mencuci bersih perguruan dari Anasir Anasir jahat ini, ku kira Lim Chiang Bun sendiri yang harus memimpinnya. Kim Tio Kliu tahu kesulitan Lim Busiang, segera ia berkata dengan tertawa, Busiang apakah kau punya urusan lain dengan Go An Chao? Katanya si Yau Kim Juan memerlukan tenaga, aku sudah berjanji ke sana untuk membantu kesulitan mereka, sahut Lim Busiang. Memang si Yau Kim Juan amat memerlukan banyak bantuan, tapi urusan dalam perguruanmu ini, kau sendiri pula yang harus menyelesaikan. Em, ya, begini saja, terpaksa kita undang Go An Chao keluar untuk berunding bersama. Ong Tiantong mengira-ngira, Leng dan Beng berdua masuk kira-kira sudah sesulitan dupa, maka segera ia berkata, Benar, beberapa persoalan ini memang perlu dirundingkan bersama supaya beres. Leng Tai Hiap dan Lopang Chu mungkin juga sudah selesai dalam perundingannya, lebih baik kita undang mereka keluar semua untuk berunding bersama. Tidak lepas dari dugaan Kim Tio Kliu, Beng Go An Chao yang berpandangan objektif lebih mementingkan keseluruhannya, katanya, semua urusan ada perbedaan berat dan enteng, Busiang, pulanglah kau lebih dulu menyelesaikan urusan ini, baru kau menyusul ke Si Yau Kim Juan. Baik, tapi aku pun ada sebuah hal, kuharap Chiok suka-suka bantu aku. Chiang Bun Sumo Ai, ada pesan apa katakan saja. Setelah mencuci bersih perguruan, kedudukan Chiang Bun perguruan kita kuminta kau menjabatnya. Chiok Heng Melongo, katanya, Hah, ini aku tidak berani terima. Apalagi urusan sebesar ini, harus diputuskan oleh suara banyak para murid perguruan kita. Kim Tiok Liu tertawa, ujarnya, Aku tahu benar watak Busiang, urusan sudah di depan mata, pasti dia berani bertanggung jawab untuk menghadapinya. Untuk mengurus pekerjaan sehari-hari dari perguruan, terang kau jauh lebih kuat lebih berpengalaman dari dia. Kalau toh dia punya maksud mulia ini, maka kau harus menerimanya. Yang terang, bila kelak ada urusan-urusan besar, toh dia tidak akan berpeluk tangan. Sudah tentu urusan penting ini harus diputuskan oleh anak murid perguruan kalian sendiri, tapi toh harus mendapat persetujuanmu sendiri, barulah bisa diusulkan kepada murid-murid lainnya. Chiang Cheng sebagai perempuan yang sudah ahli dalam meraba isi hati perempuan, apalagi gadis mekar seperti Limbu Siang yang menanjak dewasa, maka setelah tahu kemana junturungan pikiran Limbu Siang, segera ia berkata kepada suaminya sambil tersenyum penuh arti, Wiko, Kim Tai Hiap sudah berkata demikian, maka terimalah saja, supaya Chiang Bun Sumo Ai berlega hati pulang ke gunung bersama kita. Baik, persoalan ini diputuskan begini saja. Marilah kita bicarakan urusan lainnya, seperti pemimpin sidang rapat Kim Tok Liu bersuara. Baru sampai di sini pembicaraan, tampak Leng Tiat Jiao beranjak keluar beraduk pundak bersama Lokimowu. Leng Tiat Jiao sudah kembali pada wajah aslinya, katanya tertawa tergelak-gelak. Tan Lo Chiang Pua, Kim To Aku, maaf bila kalian tunggu terlalu lama. Melihat air mukanya, lantas Kim Tiok Liu tahu, terang bantuan yang dia minta kepada Lokimowu sudah mendapat persetujuannya, segera ia berkata, hari ini kita kawan-kawan lama bisa berkumpul, dapat berkenalan dengan tunas-tunas muda lagi, boleh dikata tidak sia-sialah perjalanan kita semua, betul tidak? Benar, ujar Leng Tiat Jiao. Lepang Cu memang berjiwa luhur dan berhati lapang, sudah 20 tahun kami tidak pernah bertemu, namun hubungan persahabatan kita sedikit pun tidak menjadi luntur, memang tidak sia-sia perjalananku kali ini, secara tidak langsung dia memberi kisikan kepada Kim Tiok Liu bahwa Lokimowu sudah setuju memberikan bantuannya. Ong Lepiowu tahu, ujar Kim Tiok Liu, perjamuan ulang tahunmu kami terima di hati. Mumpung di sini ada arak biarlah aku pinjam tempatmu ini, di samping memberi selamat kepadamu, aku pun haturkan secawan arak kepada semua teman-teman yang hadir. Ong Tiantong tertawa getir, ujarnya, mungkin aku pun tidak bisa menetap lama di dalam Piao Kiok lagi. Baik, ambil arak, mari kita semua minum sepuas-puasnya. Ong Liu masuk membawa arak, katanya, Suhu, ada sebuah hal perlu kulaporkan kepada kau orang tua, entah mengapa Bun Suheng itu, tahu-tahu sudah ngeloyor pergi tanpa pamit. Kata Beng Ko Ancao, Ong Lepiowu tahu, memang aku hendak memberi tahu kepadamu, N.Y.O. Bok, Bun Seng Liong guru dan murid sudah menjadi antek kerajaan, sedang Bun Seng Liong sudah lama diusir dari Piao Kiok oleh Hon Cong Piao Tau. Memang aku pun sudah melihat kegejala-gejala yang kurang sehat, masakah Hon Cong Piao Tau sudi membungkut-bungkuk kepada pejabat. Jadi begitu kiranya duduk perkara sebenarnya, ujar Ong Tiantong paham. Ong Tau Ako, Tim Brung Lokimau, bukan mustahil Ciok Tioki masih ingin mencari gara-gara kepadamu, sejak hari ini, lebih baik kau menetap di Pangkami saja sementara menghindari kesulitan, bagaimana? Ya, maksudku memang demikian, Tiao Kiok ini sementara hendak ku serahkan kepada Ong Gio untuk mengurusnya. Masih ada sebuah hal yang penting, ujar Beng Goan Chao pula, Mia Oto Ako, dalam hal ini bikin capai kau saja. Memangnya aku ini tukang luntang lantung, sedikitpun aku tidak perlu takut terlalu banyak urusan, katakan saja, sahut Mia Oti Yang Hong. Ciok Tioki mengutus Ngo Hang, Gui Hing dan Sebu Nha Owu bertiga mengejar dan hendak menangkap Lo Hong, kabarnya Lo Hong mengantar peti mati Han Bing ke utara, kebetulan seperjalanan ke arah tujuamu, Beng Goan Chao menjelaskan. Han Bing pura-pura mati, Lo Hong mengantar peti mati, kejadian ini memangnya aku dan Uti To Ako yang mengatur, soal ini biar serahkan kepadaku saja. Hari menjelang maghrib, di sebelah utara pesisir Koye Uo tampak seorang menunggang kuda tinggi kekar sedang menjalankan tunggangannya pelan-pelan. Penunggangnya adalah seorang laki-laki pertengahan umur, dia bukan lain adalah pendekar kelana yang kenamaan Mia Oti Yang Hong adanya. Setelah berpisah dengan para pendekar di rumah keluarga Ong, seorang diri ia berangkat ke utara menunggang kuda pemberian Ong Tiantong, tujuannya mengejar rombongan Lo Hong yang mengantar peti mati ke utara. Hari pertama tidak terkejar, sekarang hari kedua sudah hampir berselang pula. Sebelum berangkat Lo Hong sudah menjelaskan kepada Mia Oti Yang Hong jalan mana yang akan dia tempuh ke arah utara ini, meski jalan darat lebih jauh dan berputar, soalnya menggunakan perauk kurang leluasa dan lebih banyak bahayanya, maka ia pilih jalan-jalan pegunungan yang jarang dilalui manusia. Kuda tunggangan Mia Oti Yang Hong adalah kuda pilihan, setelah dua hari perjalanan belum juga menyusul Lo Hong, keruan ia menjadi keheranan. Kereta yang digunakan Lo Hong diseret dua ekor kuda biasa saja. Lo Hong sendiri yang pegang kendali. Menurut perhitungan Mia Oti Yang Hong, sekarang dirinya pasti sudah berhasil menyusulnya. Begitulah sambil memperhatikan keadaan sekitarnya Mia Oti Yang Hong ke perak kudanya, hari sudah mulai gelap, namun seng rembulan sebentar bakal menongol keluar, sekitar sini tiada perumahan rakyat lagi, terpaksa dia berkeputusan hendak melanjutkan perjalanan di tengah malam. Kenapa bayangan Lo Hong belum tampak juga demikian pikir Mia Oti Yang Hong? Kabarnya dia berasal dari karsidenan Tiongboh di Soatang, setelah dewasa baru kelana dan belajar di Hang Chiu, sayang aku tidak berkesempatan banyak bicara sama dia, asalnya dari Tiongboh, mungkin dia pernah bertemu dengan Suci Pu. Angin malah menghembus sepoi-sepoi dari arah danau, Mia Oti Yang Hong tersentak sadar dari lamunannya, teringat kepada seng suci, mau tidak mau pikirannya melayang kembali kepada kenangan 30 tahun yang lalu, meski kejadian di lulu sudah samar-samar, tapi pengalaman hidup dirinya selama ini yang pahit geletir, betul-betul berkesan amat mendalam dalam lubuk hatinya. Waktu itu dirinya baru berusia 12 atau 13 tahun, Seng Suci adalah putri gurunya yang terkecil, meski putri yang terkecil, usianya toh lebih tua 4 tahun dari dirinya waktu pertama kali dia masuk perguruan, sucinya sudah merupakan anak gadis yang rada tahu urusan. Masih segar dalam ingatannya, tahun-tahun permulaan, ilmu silat yang dia pelajari justru hasil ajaran Seng Suci yang mewakili ayahnya. Karena begitu masuk perguruan, lantas mendapat didikan dan asuhan dari Seng Suci, maka di antara sesama saudara seperguruan, hubungannya paling akrab dengan sucinya. Bagi orang lain, seolah-olah mereka adalah dua saudara sekandung layaknya. Tahun ketiga barulah suhunya mulai mendidiknya secara langsung, namun hubungannya dengan Suci tetap kekal dan erat, akhirnya menjadi kebiasaan begitu ada senggang pasti dia mencari dan berlatih sama Seng Suci. Terkenang masa kanak-kanak sungguh hamat manis mesra dan lucu sekali, tanpa sadar teringat olehnya suatu kejadian, pertama kali ia berkelahi dengan orang, adalah gara-gara membela Seng Suci. Hal itu terjadi karena salah seorang suhengnya yang berusia lebih tua An Amat Siri akan hubungannya dengan Seng Suci, maka sore hari itu dia menggoda dan mengejek sutenya yang dikatakan sebagai kodok-budok ingin mencaplok daging bangau, ingin menjadi suami kecil Seng Suci segala. Karena naik pitam, ia cengkeram suhengnya terus menghajarnya dengan sengit. Muka suhengnya sampai matang biru, namun hidungnya pun terpukul bocor. Karena perkelahian ini, mereka sama dihukum berat oleh Seng Guru, namun mereka sama tidak berani mengaku gara-gara persoalan apa mereka sampai berkelahi. Teringat akan kejadian lucu itu, tak terasa Miao Tiang Hang tertawa geli. Untung suhu keburu datang, kalau tidak pasti aku akan berhantam lebih sengit dengan suheng. Kenapa hanya digoda begitu saja oleh suheng aku lantas marah-marah? Mendengar suci sudah mendapat jodoh, beberapa hari aku menjadi uring-uringan, tidak enak makan tidak bisa tidur. Dia masih ingat waktu itu dirinya berusia 15, dalam masa seusia itu, bocah kampung masih belum tahu soal hubungan asmara laki-perempuan, tapi apakah aku hanya menyukainya saja? Sudah tentu tidak. Setiap kali bersama suci pasti hatiku riang, sedikitpun aku tidak merasa sungkan dan takut-takut terhadapnya, mungkin inilah rasa cinta yang samar-samar dalam lubuk hati remaja yang mulai mekar. Tiba-tiba ia teringat, kenapa pula aku begitu asik terhadap Huncilo? Ah, pahamlah aku sekarang. Karena dah mirip benar dengan suciku dulu. Bukan mirip bentuk wajah ya, adalah mereka punya persamaan watak dan perangai. Pintar tahu rusan, punya pandangan luas dan bijak. Sayang suci sekarang sudah meninggal, kalau tidak bila dia berkenalan dengan Huncilo, pastilah mereka menjadi sahabat karib. Dua tahun kemudian sejak perkelahian itu, sucinya betul-betul menikah dengan keluarga Sibu di Tiongbo, Santung, sejak itu mereka berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Suami sucinya adalah seorang pahlawan bangsa menentang penjajah kerajaan, dalam suatu peperangan di Medan Laga, mereka suami istri akhirnya gugur bersama. Hitung-hitung kejadian ini sudah 20 tahun berselang. Selama 20 tahun ini aku belum pernah berziarah ke pusara suci, semoga aku bisa menemukan lohong. Ku minta dia bawa aku ke tempat pusara suci, untuk menunaikan angan-anganku. Cuaca sudah mulai gelap, hembusan angin lalu lamat-lamat membawa suara beradunya roda kereta dengan batu-batu gunung, seketika lamunan Mia Oti Yang Hang buyar. Kejut dan girang pula Mia Oti Yang Hang dibuatnya, hari sudah mulai malam, jalan pegunungan sesepi ini dari mana datangnya kereta berkuda? Tentulah kereta yang memuat peti mati yang dikendalikan lohong itulah. Lekas Mia Oti Yang Hang ke perak kudanya menyusul ke depan, remang-remang dilihatnya di depan, sebuah kereta besar yang diseret dua ekor kuda sedang mencongklang di antara semak-semak daun weling. Larinya tidak cepat, agaknya kereta itu memuat barang berat. Walau Mia Oti Yang Hang menduga kereta itu tunggangan lohong, tapi demi keselamatan dan harus waspada, maka ia tidak berteriak memanggil nama lohong. Jarak kereta sudah disusulnya semakin dekat, meski orang yang pegang kendali kereta tidak menoleh ke belakang, namun bayangan punggungnya sudah kelihatan dengan jelas. Jauh di luar dugaan Mia Oti Yang Hang, terasa bayangan punggung orang itu jelas tidak mirip dengan lohong. Mia Oti Yang Hang menjadi kecewa, seketika timbul rasa curiganya, kereta ini pasti ada apa-apanya, apapun yang terjadi aku harus memeriksanya dulu biar jelas. Kudanya ia keperak lebih cepat berlari lewat dari samping kereta, meniru perbuatan laki-laki kasar umumnya, dia ayun pecutnya seperti mengeperak kuda, tapi dengan sengaja ujung pecutnya menjungkit kain penutup di depan kereta. Kejadian berlangsung teramat cepatnya, tiba-tiba terdengar keras, ujung pecut Mia Oti Yang Hang tahu-tahu tertabas kutung oleh golok orang. Menyusul seorang gadis segera. Melompat keluar dari dalam kereta. Kereta itu pun segera berhenti. Yang menjadi kusir kereta adalah pemuda yang bertubuh kekar sehat, dari raut mukanya agaknya mereka bersaudara. Gadis itu segera memaki, kenapa kau mempermainkan orang sementara pemuda itu mengendalikan kedua kudanya. Begitu kain penutup itu terangkat naik, meski hanya sekilas saja, bagi Mia Oti Yang Hang sudah cukup jelas melihat keadaan di dalam kereta, tidak lepas dari dugaannya, kiranya kereta ini pun memuat sebuah peti mati. Terpaksa Mia Oti Yang Hang turun dari tunggangannya dan minta maaf, maaf, aku tidak sengaja menyentuh kereta kalian. Tidak sengaja jengek si pemuda. Siapa kau? Pecut Mia Oti Yang Hang kena ditabas kutung, ia tahu kepandaian si gadis ini tentu tidak lemah, setelah mengamati si pemuda ia tahu pula bahwa orang tentu berkepandaian lebih tinggi, semakin tebal rasa curiga Mia Oti Yang Hang, pikirnya, memangnya bisa begini kebetulan. Kereta ini pun memuat sebuah peti mati. Memangnya mereka berhasil merampas kereta ini dari tangan lohong segera Mia Oti Yang Hang berketetapan, bagaimana juga ia harus menyelidiki dan bikin jelas persoalan, katanya, aku sedang mengejar seorang kawan. Siapa kawanmu itu? Tanya si pemuda. Kau menanyai aku, timbal balik, aku pun perlu tanya kepadamu, harap tanya siapakah yang meninggal di dalam peti mati ini. Berubah air muka si pemuda, bentaknya, untuk apa kau tanya hal ini? Bicara terus terang, kawanku itu pun sedang mengantar peti mati. Apakah temanmu itu? Tanya pula si pemuda. Benar. Dia bernama lohong. Kau kenal dia? Apakah? Kereta ini miliknya. Seketika berubah hebat air muka kakak beradik ini, si gadis berkata, Koko, tidak perlu banyak cincong, ayolah turun tangan saja, seret-seret goloknya lantas membacok lebih dulu. Dengan gerakan Ih Sing Ho Anwi, merubah bentuk pindah kedudukan, Mia Oti Yang Hang membalikan tangan balas mencengkeram ke golok orang, ujarnya, persoalan belum dibikin jelas, Kenapa kau lantas turun tangan? Si pemuda memang curiga, ya, keparat ini mengudak lohong, pastilah dia kaki tangan anjing ala palap, melihat Li Uyab Tsu adiknya hampir saja terampas oleh Hong Ji Uji Pehtu lawan, dalam keadaan yang gawat tidak bisa banyak pikir lagi, segera pedangnya terlolos keluar, dengan sejurus titci Tianlem, menuding lurus ke langit selatan, pedangnya tepat sekali menusuk Hong Hu Hiat di punggung Mia Oti Yang Hong. Sebenarnya siapa kalian? Lekas bicara terus terang, supaya tidak menyesal setelah terlambat kiranya ia pun curiga bahwa kedua kakak beradik ini pun cakar alap-alap. Sepasang kakak beradik ini hanya tahu bahwa ada cakar alap-alap yang mengejar jejak lohong, sedikit pun mereka tidak mengira bahwa orang yang menyusul datang ini adalah sahabat karib lohong, soalnya lohong pernah berkata kepada mereka berdua, bahwa semua teman-teman baiknya pergi ke rumah Hong Lop Yautau untuk memberikan selamat hari ulang tahunnya. Sudah tentu kepandaian silat mereka tidak ungkulan melawan Mia Oti Yang Hong, Pertama mereka kira Mia Oti Yang Hong sebagai cakar alap-alap yang hendak mengompes keterangan mereka, kedua mereka tidak berani pecah perhatian untuk bicara seperti Mia Oti Yang Hong. Di saat Mia Oti Yang Hong mengajukan pertanyaannya tadi, sepasang li uyap tu dan sebatang cengkong kiam mereka sudah menyerang dengan serangan gencar. Untung meski Mia Oti Yang Hong rada curiga, namun toh hanya sedikit saja. Pengalaman dan pandangannya jauh lebih tajam dan luas dari kedua kakak beradik ini, meski ia curiga mereka sebagai cakar alap-alap, tapi toh ia memikirkan adanya kemungkinan lain, bukan mustahil mereka adalah teman-teman lohong, maka sebelum persoalan dibikin jelas, maka Mia Oti Yang Hong pasti tidak akan menurunkan tangan keji. Ilmu silat kedua kakak beradik ini memang bukan tingkat rendah, kedua golok berputar cepat dan lincah, sementara pedang menari naik turun dengan amat aneh dan serba rumit dengan berbagai variasi yang berisi. Mengandal sepasang kepalan kosongnya, Mia Oti Yang Hong menghadapi rangsakan kedua lawannya, lama-kelamaan ia rada terdesak juga. Sekonyong-konyong, jantung Mia Oti Yang Hong berdebar keras, ilmu golok dan ilmu pedang mereka kenapa seperti amat ku kenal, namun tidak teringat olehnya ajaran silat dari perguruan mana. Nona cilik ini pun seperti pernah dilihatnya entah di mana, aneh benar. Karena timbul rasa curiganya ini, Mia Oti Yang Hong segera melancarkan jari saktinya, Tem Chi Sintong, kreng ia selentik miring pedang si pemuda. Jurus ini dia mainkan dengan menyerempet bahaya, cuma waktu dan gerakannya amat persis dan tepat sekali, demikian pula kekuatan jentikan. Mia pun sudah diperhitungkan, kalau tidak pasti lawan kena dibikin terluka. Secara tidak terduga-duga pedangnya kena di jentik mental ke belakang, keruan kaget si pemuda bukan kepalang, seketika ia pun menjadi heran dan bertanya-tanya. Kepandaian orang ini jauh lebih unggul dari kami, kenapa tidak menurunkan tangan jahat? Belum lenyap pikirannya, dilihatnya Mia Oti Yang Hong sudah melompat naik ke atas kereta dan sedang membuka tutup peti mati. Ternyata dia hendak periksa apakah betul yang rebah di dalam peti mati adalah jenazah Hon Bing. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam hatinya, namun jawaban teka teki ini tidak perlu dia minta dari kedua kakak beradik ini, terpaksa dia bekerja untuk membuktikan sendiri. Begitu tutup peti terbuka, tampak isinya cuma batu batam lulu, mana ada jenazah Hon Bing. Eh kemana kak Hon Bing belum habis ya pikir, terasa sambaran senjata di belakang punggungnya. Ternyata si gadis itu sudah memburu tiba sambil membabatkan kedua goloknya, dengan serangan berantai menyerang kedua kakinya. Dengan angkat sebelah kakinya dari sebelah atas Mia Oti Yang Hong menyepak balik ke belakang mengarah muka si gadis, lekas si gadis menggunakan Hong Tiam Tau, golok pendek di tangan kiri buat melindungi muka, sementara golok panjang di tangan kanan dipuntir miring terus mengiris. Terdengar suara biang, kiranya sepakan kaki Mia Oti Yang Hong yang sulit diduga isi kosongnya itu, tujuannya bukan menyepak muka si gadis sungguh-sungguh. Begitu ia desak si gadis membalikan golok pendek melindungi mukanya, begitu kaki menjejak dinding kereta, tubuhnya lantas melenting terbang ke depan beberapa meter jauhnya. Koko, ayo lekas turun tangan si gadis segera berteriak. Si pemuda masih tertegun, begitu mendengar teriakan adiknya seketika ia tersentak sadar, orang ini musuh atau teman belum lagi dibikin terang, mana boleh bekerja ayal-ayalan. Mia Oti Yang Hong sudah bersiap bila dirinya diserang dari depan dan belakang, begitu kakinya baru saja menutul tanah, tangannya berbareng menepuk ke belakang. Kebetulan si gadis menyerang datang dari belakang, melihat gaya serangannya ini, tanpa terasa timbul juga rasa herannya, batinnya, bagaimana mungkin orang ini pun bisa melancarkan Taiki Menajiu Hoat Ajaran Guakong, kakek luar, yang dinamakan Pik Bok Hoan Chiang, mengganti pukulan dengan matah, terpejam gerakan Taiki Menajiu dari Pik Bok Hoan Chiang ini, sebetulnya khusus digunakan di waktu menghadapi musuh dalam malam buta rata, kini tanpa membalikan kepala Mia Oti Yang Hong menyerang, berarti pula seperti memejamkan mata melayani serangannya. Mendengar daya luncuran serangan golok si gadis menjadi kendor, Mia Oti Yang Hong tahu orang sudah mulai curiga, sebat sekali ia lancarkan sejurus tiangkun, sekaligus ia punahkan serangan pedang si pemuda. Menyusul badan berputar, seolah-olah ia sudah memperhitungkan dengan tepat dari arah mana si gadis bakal menyerang dirinya, begitu putar badan, kebetulan ia memapaki sepasang golok si gadis. Kedua golok si gadis berpadu menjadi gerakan bundar, Mia Oti Yang Hong merangkap kedua jarinya, mendadak menotok ke tengah lingkaran golok orang, teriaknya, jurus tiangholoh jituan yang kau mainkan ini tidak benar, lekas diubah dengan tatmotoh keng, baru kau akan mampu menghadapi sejurus taiboh haowan tipku ini, dengan gerakan jari sebagai pedang, tipu yang dimainkan Mia Oti Yang Hong adalah sejurus ilmu pedang larisan keluarga si gadis. Belum lagi habis kata-katanya, secara refleksi gadis segera mengubah permainannya terus membacok, jurus ini adalah tatmotoh keng seperti yang diserukan oleh Mia Oti Yang Hong tadi. Tanpa sadar si gadis lantas berteriak, dari mana kau bisa tahu ilmu pedang tunggalku ini ternyata ilmu pedang tunggal warisan leluhurnya ini telah digubah menjadi jurus-jurus ilmu golok. Di dalam golongan senjata, golok merupakan senjata keras, sementara pedang mengutamakan kelunakan, maka jarang sekali tokoh-tokoh silat dalam bulim yang mampu melancarkan jurus-jurus ilmu pedang dengan senjata golok. Kini bukan saja Mia Oti Yang Hong kenal ilmu pedang tunggal perguruannya, memberi petunjuk lagi. Mia Oti Yang Hong sendiri kala itu pun teramat senang dan kaget, lekas ia bertanya, Pernah apa kau dengan Tio Bun Ki kedua pihak sama-sama mengajukan pertanyaan, tampak si gadis amat terperanjat mendapat pertanyaannya ini. Kau tahu ibuku, siapa kau? Si pemuda mendadak berteriak, kau Mia O Susyok bukan baru sekarang Mia Oti Yang Hong menghela nafas lega. Ujarnya tertawa, Benar, akulah Mia Oti Yang Hong, ibu kalian adalah suci ibu. Si gadis segera menyimpan kedua goloknya, tersipu-sipu ia maju memberi hormat. Katanya, kiranya Mia O Susyok, tak heran pikbok Ho Anci Yang yang kau mainkan begini lihai. Dulu ibu sering menyinggung kau. Ilmu pukulan itu, di waktu pertama kali aku masuk perguruan, ibumu yang mewakili gua kong mengajarkan kepadaku, demikian tutur Mia Oti Yang Hong. Tidak salah, seru si pemuda. Ibu pun pernah menyinggung soal ini. Katanya di antara sesama Su Heng Te. Mia O Susyok adalah murid gua kong yang terpandai. Waktu kami masih kecil, ibu sudah menurunkan ilmu pukulan ini kepada kami, adik sih mending, sebaliknya aku ada ketinggalan meski sudah melatihnya dengan susah payah. Koko, jangan kau puji aku di hadapan Mia O Susyok. Ibu berkata waktu Mia O Susyok meyakinkan ilmu pukulan ini hanya memerlukan waktu satu bulan, hasilnya sungguh luar biasa. Sebaliknya aku memerlukan tiga bulan baru boleh dikata mahir. Dan lagi, ilmu ajaran ayah, terang aku tidak ungkulan dibanding kau. Si pemuda berkata dengan tertawa, Sudahlah jangan kita saling umpak saja. Bikin geli Mia O Susyok saja. Ya, pantasnya kami mohon petunjuk kepada Mia O Susyok. Mia O Susyok, waktu kami berusia sebelas atau dua belas tahun sudah melatih ilmu pukulan ini, waktu kau melatih ilmu pukulan ini juga seusia itu bukan? Kenapa kau bisa berhasil begitu cepat? Pastilah dalam hal ini ada kuncinya rahasianya, mohon Kasuka ajarkan kepada kami. Ya, kejadian itu sudah tiga puluh tahun berselang, ujar Mia O. Tiang Hang menghela nafas. Dulu berkat didikan suci yang tidak mengenal lelah dan memberi petunjuk dengan tekun, aku sih tidak punya kunci rahasia segala. Wah, aku toh masih belum tahu siapa nama-nama kalian? Si gadis tertawa cekikikan, katanya, memang kami terlalu ceroboh, sudah setengah harian, nama belum lagi kami perkenalkan. Aku bernama Bu Chang, koko bernama Bu Toan, sampai di sini tiba-tiba biji matanya menjadi merah, senyum tawanya pun sirna, katanya lebih lanjut dengan rawan, Mia O. Susyok, ibu sudah meninggal sepuluhan tahun lamanya, beliau gugur bersama ayah di Medan Laga. Kejadian ini, tentunya Mia O. Susyok sudah tahu. Beritanya memang sudah lama ku dengar, bagaimana kejadian sebenarnya aku belum paham betul. Menjadi korban keganasan siapakah hayali bunda kalian? Ayah punya seorang teman baik si lo, waktu itu kumpul bersama dengan ayah dan bunda, demikian tutur Bu Toan. Menurut cerita paman lo setelah kejadian itu, katanya mereka kena terperangkap oleh sergapan para jago-jago pemerintah kerajaan yang mengeroyok ayah dan ibu semua ada tiga orang, satu adalah Pak Kiong Bong, seorang lagi adalah Sute Pak Kiong Bong yang bernama Sebun Soh, dan orang ketiga adalah murid murtad dari Siaulim Si yang bernama Sami Wan. Kabarnya karena berhasil membunuh ayah dan ibu itulah, karena nilai jasa-jasanya yang besar, akhirnya Pak Kiong Bong mendapat kenaikan pangkat dan terus menjulang tinggi sampai menjabat kedudukan komandan pasukan Gilim Gun sekarang. Baik, nama ketiga orang ini ku catat dalam hati, ujar Mia O. Tiang Hong. Pak Kiong Bong dan Sute-nya memang aku ingin mencari perhitungan dengan mereka, dan seorang lagi yang bernama Sami Wan itu, elak pasti akan ku cari dia, untuk membalas sakit hati ayah bunda kalian. Sekarang tiba saatnya membicarakan urusan lo Hong, kereta yang memuat peti mati ini semula kepunyaannya bukan? Silakan kalian tuturkan kepadaku apa sebenarnya yang terjadi. Loto aku adalah tetangga kami, demikian Bu Toan menutur pula, lo pepek yang ku katakan tadi adalah ayahnya. Oh, jadi kalian bertetangga dengan lo Hong, betapa baiknya kalau sejak lama aku tahu akan hal ini, ujar Mia O. Tiang Hong. Mia O. Susiok, Butsiang Menimrung, jadikah sudah lama kenal dengan lo to aku, aku kok belum pernah dengar lo to aku menyinggung hal ini. Baru beberapa hari yang lalu aku berkenalan dengan lo Hong, tapi sekali bertemu laksana teman lama saja layaknya. Setelah ku tahu dia kelahiran dari kabupaten Tiongbo, sebenarnya hendak mencari tahu tentang keluarga kalian, namun sampai sekarang belum ada kesempatan, secara ringkas lalu ia ceritakan care bagaimana ia berkenalan dengan lo Hong di loteng rumah makan dulu. Moai Moai lebih baik terhadap lo to aku daripada aku engkohnya ini, demikian goda butaan. Setiap persoalan tentu dia beritahukan kepada lo to aku, kalau ada urusan lo to aku selalu juga ceritakan kepadanya. Merah muka bu Chang, kau memang cerewet, omelnya. Bukankah lo to aku teramat baik juga terhadapmu? Tak heran begitu aku mencari tahu tentang lo Hong lantas kalian curiga. Kiranya lo Hong belum memberi tahu tentang teman barunya seperti aku ini. Apakah kalian ikut dia datang ke yang ciu? But Chang memonyongkan mulut, katanya, semula memang kami hendak ikut dia, tapi dia tidak mengizinkan. Memangnya, selah butaan tertawa, Moai Moai segan berpisah dengan lo to aku, terpaksa dia menyeret aku untuk menemani melihat keramaian. Kau membual apalagi rengek bu Chang. Memangnya aku tidak terima kenapa dia tidak mau bawa kami. Memangnya kami tidak bisa pergi sendiri lalu ia tertawa, tapi akhirnya toh kami tidak berhasil melihat keramaian di rumah Hong lop ya utau. Jadi kalian bertemu lah Hong di tengah jalan? Masa begitu kebetulan? Di tengah jalan memang kami ada bertemu dengan si maling sakti KWIHW Etiyo, dia adalah sahabat karipayah di masa hidupnya. Miau Susiok, kau kenal kepadanya. Di Pak Hiya aku pernah melakukan sesuatu bersama dia. Aku pun tahu dia berada di Yang Ciu. Di sana aku ada bertemu dengan temannya sejawat lima cu, cuma kali ini aku sendiri tidak bertemu dengan dia. Dia memberi tahu kepada kami, katanya Loto aku mengantar peti mati ke utara, katanya pula ada beberapa cakar alap-palap yang sedang membuntuti jejaknya, dia minta supaya kami berusaha membantunya. Sebetulnya kami tidak jalan lewat sini. KWIHW Etiyo bawa kami menemui dia, kemarin malam kami bertemu di sebuah rumah makan kecil di dalam Ceng Iyong Tin. Ceng Lyong Tin adalah sebuah kota kecil di pinggiran Koye Uou, kira-kira 200 li dari Yang Ciu. Tadi pagi Miau Tiang Hang pun ada lewat dari kota itu, karena terburu-buru maka dia tidak mencari tahu di dalam kota. Bu Toan berkata lebih lanjut, waktu itu terdesak oleh tempo, kami tidak bicara sejelasnya. Maka KWIHW Etiyo mengajukan tipu dayanya ini, menyuruh kami berdua mewakili Loh Toa Kou membawa kereta ini, untuk mengalihkan kejaran para cakar alap-alap. Han Bing dikeluarkan dari dalam peti mati, lalu suruh Loh Toa Kou membawa Han Bing yang masih belum sadar itu, menuju ke suatu tempat persembunyian lain. Kemana mereka pergi, apa kalian tahu tanya Miau Tiang Hang? Ke sebuah desa kecil puluhan li di luar kota Cheng Liong Tin, dalam desa itu ada seorang taubak dari pihak Hei Soapang. Orang itu adalah teman baik KWIHW Etiyo. Menurut rencana KWIHW Etiyo, setelah tiba di rumah temannya itu, segera naik perahu milik Hei Soapang, melepaskan diri dari kejaran pihak cakar alap-alap. Benar, kiri ini jauh lebih haman, puji Miau Tiang Hang. Apakah Hei Soapang adalah orang kita sendiri tanya? Bucang, Hei Soapang Pangculo Kimau adalah sahabat karib dari salah satu pimpinan tertinggi dari Laskar Gerilya di Siau Kim Juan. Soal ini, KWIHW Etiyo sudah mendapat tahu, mungkin Loh Hong sendiri yang belum mengetahui. Tiba-tiba teringat sesuatu, Miau Tiang Hang bertanya, menurut KWIHW Etiyo melihat jejak cakar alap-alap yang mengejar datang, semalam kawanan cakar alap-alap itu sudah tiba di Cheng Liong Tin belum? Dalam Cheng Liong Tin hanya terdapat sebuah rumah penginapan kecil itu, di sana tiada orang-orang yang mencurigakan. Menurut perhitungan KWIHW Etiyo, kawanan cakar alap-alap itu pasti akan turun tangan di tempat-tempat yang sepi terpencil, mereka hanya tahu membuntuti kereta ini, waktu itu kereta berada di luar rumah, KWIHW Etiyo bersama Loh Toako mengembangkan ginkang, lari keluar lewat pintu belakang. Seumpama semalam kawanan cakar alap-alap itu sudah sampai di Cheng Liong Tin, pastilah mereka tidak akan tahu. Mendadak Mia Oti Yang Hang berkata, ku kira urusan rada ganjil. Apanya yang ganjil? Tanya Bu Chang kaget. Sehari ini adakah kalian kebentur dengan kawanan cakar alap-alap yang mengejar? Ya, tidak. Nah itulah. Kalian tidak bentrok dengan cakar alap-alap, itulah keganjilannya. Bu Toan menjadi sadar, katanya. Omongan Mia Oti Yang Hang memang rada ganjil. Moai Moai, coba pikir. Seharian ini kita menempuh jalan pegunungan yang sepi dan terpencil, kenapa kawanan cakar alap-alap itu tidak turun tangan? Bu Chang berjingkrak kaget, serunya, maksudmu mereka sudah tahu tipu daya ini, lalu mengejar jejak Loh Toako? Semoga tidak seperti yang kau duga ini, sikap Mia Oti Yang Hang rada khawatir. Tengah mereka bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar suara kelintingan kuda, di dalam kegelapan malam, tampak tiga ekor kuda yang dibedal kencang tiba-tiba muncul di antara semak daun-daun melingi sana, arahnya kebetulan menuju ke tempat mereka. Mia Oti Yang Hang menghela nafas lega, katanya, nah, itulah, kawanan cakar alap-alap itu akhirnya datang juga. Hehehe, kali ini aku harus betul-betul mengukur sampai di mana kelihayan mereka. Apakah Mia O Susio kenal dengan kawanan cakar alap-alap itu tanya Bu Chang? Benar. Mereka adalah orang-orang yang bertanding minum di atas loteng rumah makan itu. Mereka masing-masing bernama Gou Hang, Gui Hing dan Sebun H.O.U. Di antara ketiga orang ini kepandayan Gui Hing paling tinggi, nanti biar aku sendiri yang membereskan mereka. Loh, wah, tidak benar. Apa yang tidak benar teriak Bu Chang? Wah, ya memang tidak benar, ketiga orang ini agaknya bukan serombongan belum lenyap suaranya, tiba-tiba dilihatnya Mia Oti Yang Hang sudah melompat naik ke punggung kuda, teriaknya, dua orang di depan adalah kawan kita, yang paling belakang adalah musuh. Biar ku cegat musuh, lekas kalian menolong orang. Sungguh di luar dugaan Mia Oti Yang Hang, di antara ketiga pendatang ini, yang diakkenal hanya Sebun H.O.U. seorang, dua orang yang lain kelihatan malah terluka berat mendekam di atas punggung kuda. Sekilas pandang sudah jelas bahwa mereka sedang dikejar dan hendak diringkus atau dibunuh oleh Sebun H.O.U. Di tempat yang sunyi sepi ini mendadak melihat Mia Oti Yang Hang muncul, keruan kejut Sebun H.O.U. bukan kepalang. Sampai di mana tingkat kepandaian silat Mia Oti Yang Hang ia tahu jelas, terang dirinya bukan tandingan orang, segera ia putar balik tunggangannya, melarikan diri. Jantung Mia Oti Yang Hang berdepak keras, batinnya, kepandaian silat Sebun H.O.U. paling rendah di samping Gu Hang dan Gu I Ching, kini hanya terlihat dia seorang, kemana pula dua orang yang lain? Maklumlah bila mereka bertiga sekaligus muncul di sini, maka dapat dipastikan bahwa jejak Loh Kong belum sampai ketahuan mereka, kini Gu I Ching dan Gu Hang yang berkepandaian lebih tinggi tidak kelihatan datang, maka persoalan ini sulit dirabah bagaimana perkembangan selanjutnya. Besar hasrat Mia Oti Yang Hang membekuk musuh untuk dikompes keterangannya, segera ia membentak keras, lari ke mana kontan ia sambitkan tiga biji metu uang dengan gerakan liusingkan kuat, bintang sapu mengejar rembulan, ia timpukan kepada Sebun H.O.U, di samping itu ia keperak kudanya lari mengejar. Teknik menunggang kuda Sebun H.O.U ternyata luar biasa, tiba-tiba badannya memberosot turun bersembunyi di bawah perut kuda, menghindar timpukan metu uang pertama, biji kedua mengenai pelana kuda. Meski Sebun H.O.U sudah bersembunyi di bawah perut kuda dengan kedua kaki menjepit kencang perut kuda, toh ia tidak berhasil. Meluputkan diri dari sambaran metu uang ketiga, kebetulan dengan telak mengenai batok kepalanya yang tergantung turun ke bawah. Sayang jarak mereka sudah ratusan langkah, kalau tidak batok kepalanya itu pasti pecah. Namun demikian, toh kepala terasa sakit dan metu berkunang-kunang, batok kepalanya seperti hampir pecah. Tunggangan Miao Tiang Hang berlari amat pesat, sekejap saja jarak kedua pihak sudah ditarik pendek menjadi tiga puluhan tombak. Karena terdesak oleh keadaan, timbul akal licik Sebun H.O.U, tiba-tiba ia menjatuhkan diri mengelundung di atas tanah, terus lompat bangun dan terjun ke dalam Koye U.O.U. Sementara kedua kuda tunggangan lain sudah berlari dekat di depan Bu Toan berdua, orang yang berada di depan seorang pemuda segera berteriak, apakah kau bukong cu? Benar, sahut Bu Toan. Akulah Bu Toan teman Loto A.K.O.U adalah. Belum habis ya bicara dilihatnya kedua orang itu sudah menggelinding jatuh dari punggung tunggangannya. Begitu tahu orang yang harus mereka cari sudah ketemu, hati menjadi lega, maka mereka tidak tahan lagi bertahan dari siksaan luka-luka di atas badan mereka, lalu jatuh pingsan. Miao Tiang Hang sedikit bisa berenang, tapi bertempur di dalam air bukan keahliannya. Mendengar teriakan kaget Bu Toan berdua, segera ia berpikir, keparat itu terkena sambitan sebuah metu wangku, meski dia bisa lari dengan menyelam dalam air, deritanya pasti cukup menyiksanya. Maka tanpa hiraukan mati hidup sebuun H.O.U lagi, cepat ia putar kudanya, kembali dulu untuk menolong orang. Segera Miao Tiang Hang memijik dan mengurut badan kedua orang ini, tak lama kemudian si pemuda siuman lebih dulu, namun masih belum punya tenaga untuk bicara, tampak tangannya pelan-pelan menyingkap ujung bajunya, tampak di balik bajunya itu tersulam seekor ikan cucut. Bu Toan berjingkrak kaget, serunya, jadi kalian anak buah Hei Soap Pang Pangcu. Pemuda itu manggut-manggut. Ternyata nama akhir dari Pangcu Hei Soap Pangloki mau berarti ikan, maka semua anak buahnya mengenakan gambar ikan cucut sebagai tanda pengenal. Butsyang amat kaget dan senang, lekas ia bertanya, jadi lo to aku semalam berada di rumah kalian? Apa yang terjadi dengan mereka? Setelah istirahat si pemuda sudah bisa mulai bicara, katanya lemah, kami menyusul kemari untuk memberi kabar kepada kalian. Dia adalah ayahku, Ai, luka-luka Ayali lebih berat dari aku. Tatkala itu kakek itu pun sudah siuman, Mia Oti yang hang sudah membubui Kim Jong-yok, katanya, meski luka-luka loyacu tidak ringan, untung luka dalamnya tidak begitu parah, istirahat beberapa hari pasti bisa sembuh. Tidak usah khawatir. Butsyang segera memberi air minum kepada si pemuda, tanyanya, bagaimana, lebih segar tidak? Ya, jauh lebih enak, Nona, banyak terima kasih. Baik, ceritakan perlahan-lahan. Apa yang telah terjadi di sana? Tutur si pemuda, semalam kira-kira kentongan ketiga, KWIHW etio dan lohong membawa Han Bing datang ke rumahku. Han to aku berbadan kaku tidak bernafas, keadaannya mirip orang sudah mati.